Sampai pagi masih ada pengaruhnya. Ya inilah. Jadi NPS ini juga perlu ketahui bahwa harganya memang murah, tetapi efeknya 13 kali lebih berbahaya dari narkoba yang ada. Sampai pagi NPS. Lanjut. Ya. Nah ini Bapak-Ibu sekalian, terus banyak penggunaan menggunakan kasus kematian yang terkait dengan NPS. Ya. Terus lanjut. Nah ini datanya. Dan sebagai berikut, Indonesia ini urutan kelima yang cukup tinggi. Ya. Yang cukup tinggi banyak. Dari Jepang, kemudian China, kemudian Singapura, Korea, Indonesia. Ya. Selanjutnya ada yang masuk ke Malaysia, Vietnam, Hongkong, Thailand. Ya. Tetapi urutan cukup banyak yaitu Indonesia. Ada 77 jenis yang dibuka. Ya. Lanjut. Nah ini datanya 2014-2019. Ini ya cukup banyak. Lanjut. Nah ini efeknya adalah sebagai berikut, Bapak-Ibu sekalian, dampak penggunaan NPS. Ya. Dampak fisikisnya, gelisah, hilang kepercayaan diri, pengkayal, penuh curiga, tingkah laku brutal, dan efeknya adalah yang paling berbahaya adalah bunuh diri. Ya. Karena merasa tidak aman, merasa paranoid. Ya. Sehingga dia takut, ketakutan sendiri, efeknya bisa bunuh diri. Ya. Seperti ini. Ya. Dampaknya terhadap fisikis selanjut. Nah kemudian, dampak terhadap sosialnya ataupun agama, yaitu timbul gangguan mental, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, dan masa depan akan surat. Nah ini dampak sosial ataupun agamanya. Lanjut. Ini Bapak-Ibu sekalian bisa lihat sendiri ini sebagai gambaran juga. Ya. Apabila menggunakan narkoba, efeknya adalah kebadan seperti ini. Ya. Seperti yang gambar ini ada umur anak 19 tahun belum menggunakan. 5 tahun kemudian, masih umur 24, dia sudah seperti kakek-kakek. Bahkan yang paling bawah ini umur baru, umur 34, sudah seperti kakek-kakek. Ya. Bahkan yang perempuan juga demikian. Waktu umur 26 tahun, ya masih cantik, masih bersih. Setahun kemudian sudah rusak wajahnya. Ya. Begitu juga untuk penyanyi legendaris dunia, Whitney Houston, pengguna kokin dan ganja. Ya. Ini yang bersangkutan juga, pengguna kokin ini juga sama, sudah diperbakal di rehabilitasi, tetapi masih menggunakan terus, akhirnya meninggal dunia karena overposis. Lanjut. Nah ini efek-efeknya, ya. Lanjut saja. Ya. Lanjut. Terus. udah panik, ya menggunakan sabu juga sama. Nah ini Bapak-Ibu sekalian. Tadi saya sampaikan, yang diserang adalah otak. Nah ini adalah gambar, adalah foto. Ini adalah otak daripada orang yang tidak menggunakan, serta orang yang menggunakan. Dan ini dilakukan oleh seorang dokter dari Jerman, yang mengotopsi, yang mengotopsi otak daripada pengguna-pengguna narkoba. Jadi kalau tidak menggunakan, otaknya masih bersih, tertutup. Ya. Kemudian kalau menggunakan marijuana atau ganja, lubang-lubangnya sudah ada. Artinya lubang di sini adalah kerusakan sel sarapusat tetap. Kemudian menggunakan men-amphetamin, rusaknya makin parah, banyak lubang-lubangnya, dan menggunakan heroin, sudah hampir setengah daripada otak sudah rusak, ataupun berlubang. Di sini. Lanjut. Nah ini kemudian modus-modus operandi, Bapak-Ibu sekalian, ya. Dengan varianya yang cukup banyak, ya ini seperti ini. Sabu yang dikirim dari China, dengan menggunakan, dimasukkan dalam pipa besi. Di mana pipa besinya ini dari stainless, ataupun dari, ini beratnya hampir 100 kilo, satu tiangnya. Kemudian dimasukkan, sabu yang di tengah itu seperti, dimasukkan dalam aluminium foil, itu satu tiang itu ada isi 20 kilo. Ya, ini dari China. Ini seperti yang sebelah kanan, seperti ini. Ketika dibuka. Lanjut. Kemudian sabu, ya, ataupun narkotik yang dikirim dengan, menggunakan modusnya dimasukkan dalam ban, kemudian tanki bensin, ini juga masih terjadi. Lanjut. Bahkan beberapa tahun lalu, kami mengungkap salah satu perusahaan bis, ya, bisnya dibawa dari Aceh masuk ke Indonesia, ternyata di dalam bis, dimodifikasi di tengahnya, ya, yang untuk tempat lewat penumpang, itu ternyata di tengahnya ditemukan ganja, ya, sudah dimodifikasi. Ya, lanjut. Nah, ini sabu cair yang dimasukkan dalam keramik, ataupun minuman dalam kuci, seperti ini, kuci arah kuci, ternyata dalamnya adalah sabu cair. Lanjut. Nah, ini sabu, ya, dimasukkan dalam handle pintu, ya, seperti ini. Ya, cukup banyak, kiluan juga, jadi satu handle pintu, itu bisa beberapa on. Lanjut. Kemudian dimasukkan dalam mesin diesel, ya, jadi mesin diesel, ini diungkap di Jawa Cepara, pada saat itu oleh BNN, hampir 100 kilo, ya, jadi dimasukkan dalam mesin diesel. Di sini. Lanjut. Nah, ini maaf, maaf, ya, jadi ini juga ditemukan, seorang perempuan yang memasukkan sabu, dimasukkan di dalam kerudungnya. Ya, ini. Lanjut. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, sabu yang diungkap oleh BNN, seberat 1,2 ton, ya, dengan menggunakan jalur laut, yaitu kapalnya sebelah kiri itu, ini yang sebelah kanan ini, bukan karung beras, tetapi itu adalah karung berisi sabu, hampir 1,2 ton yang diungkap oleh BNN di perairan Kepulauan Rio pada saat itu, sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Lanjut. Nah, ini bentuknya seperti ini, Bapak-Ibu sekalian, ketika diekspos di BNN, ya, ini sebelah kanan ini, itu bukan gula atau bukan gula beras, tetapi itu adalah sabu yang seberat 1,2 ton. Ya, yang sebelah kiri 380 kilo, ya, juga sama, disamarkan dalam suatu alat. Lanjut. Nah, kemudian ini adalah narkoba yang dikirim melalui swelo, ya, jadi dimasukkan di telan, jadi narkoba yang ditelan, ya, dimasukkan di telan, kemudian tertampung, ya, kemudian cara mengeluarkannya, apabila tidak terungkap oleh petugas, ya, cara mengeluarkannya adalah ketika saat BAB. Nah, ini ada seorang bandar yang membawa heroin pada saat itu, yang bersangkutan overdosis meninggal, karena heroin yang ada di dalam ususnya itu tergores oleh makanan. Ya, jadi kepadatan makanan merupakan rusaknya, nah, ini seperti ini bentuknya, yang seperti kuning-kuning itu adalah yang di dalam tubuhnya. Atau swelo itu sebanyak, kalau tidak salah, sekitar 1,5 kilo. perempuan ini membawa heroin yang dengan modus ditelan, ataupun swelo. Ya, lanjut. Nah, ini kemudian bagaimana situasi pandemi COVID, apakah narkoba ini berhenti? Ternyata tidak, Bapak-Ibu sekalian. Ya, ternyata tidak. Jadi jaringan tetap memasukkan narkoba, dari berbagai jalur, nah, ini seperti yang ini, ini sekitar tanggal 22 Mei, dan tanggal 3 Juni, ya, diungkap oleh kepolisian sebanyak 797 metamitamin, ataupun sabu, yang diungkap di Banten. Ya, kemudian BNN juga mengungkap, ya, seminggu kemudian BNN mengungkap, lanjut, mengungkap, yaitu sabu, ya, yang dimasukkan dalam karung beras. Jadi, satu karung beras, tapi isinya ada 3 kilo. Ya, jadi satu kotak itu, yang ijo itu, Bapak-Ibu sekalian lihat, yang ijo itu adalah satu kotak itu adalah 1 kilo. Nah, ini, ya, dimasukkan dalam karung beras. Ya, itu hampir terungkap, kalau tidak salah, hampir 150 kilo. Ya, lanjut. Kemudian juga ada yang dimasukkan dalam karung beras. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan penanganan narkoba saat ini, jadi tugas menangani atau pencegahan narkoba itu, hanya dua hal yang perlu dilakukan, yaitu bagaimana memutus upaya supply redaksinya, yaitu tugas BNN, tugas Polri, untuk memutus, mata rantai pengiriman narkoba dari luar negeri, ataupun yang dari dalam negeri, seperti ganja yang akan dibawa ke luar negeri, ini adalah harus diukap, diputus di sini. Kemudian upaya pencegahannya, yaitu menekan demand redaksinya. Jadi seperti yang dilakukan oleh Granat, berserta Ubara pada kegiatan webinar pagi ini, adalah satu upaya pencegahan, untuk bisa menekan, jangan sampai banyak lagi pengguna yang coba-coba. Jadi kalau hari ini katakanlah, pesertanya ada 100, kami berharap, sesudah selesai ini, menjadi 200 ataupun 300. Artinya Bapak dan Ibu sudah tahu, tentang bahaya narkoba, bahaya bagaimana, ya tolong sampaikan kepada keluarganya, sampaikan kepada saudaranya, sampaikan kepada teman-teman kerjanya, rekan-rekannya, ini loh bahaya menggunakan narkoba. Ini kan sudah ada satu upaya, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Apalagi seperti Ubara membentuk Satgas, anti-narkoba yang ada di kampusnya, tentunya jangan sampai, tentunya nanti ada mahasiswa baru, diberikan pemahaman juga, penyuluhan-penyuluhan daripada bahaya narkoba. Ini akan berlangsung, apabila semua masyarakat peduli terhadap upaya pencegahan. Jadi kalau hanya pencegahan diberikan kepada BNN, ataupun kepada Polri, sementara masyarakatnya tidak ikut peduli, ini juga akan membahayakan bagi negara kita Indonesia ini. Lanjut. Selanjutnya Bapak Dengu sekalian, kami sampaikan pada kesempatan ini, adanya tagline ataupun slogan baru daripada badan narkotika nasional, kalau yang dulu adalah stok narkoba, tetapi sekarang ya, ada namanya hidup 100%. Ini digaungkan, ataupun digaungkan pertama kali oleh Bapak Wakil Presiden, Hari Anti-Narkotika Internasional, pada tanggal 26 Juni yang lalu, di mana hidup 100% ini adalah slogan ataupun tagline yang baru untuk sebagai perubahan citra BNN sebagai garda utama pencegahan dan pemerantasan narkoba, dengan mengubah pola otoritatif menjadi aspiratif, dan yang supaya terkesan kaku menjadi fleksibel. empat hal di dalam hidup 100%, yaitu sadar tidak menggunakan narkoba, sehat tidak menggunakan narkoba, apalagi sekarang dengan situasi pandemi COVID ini, kalau kita tidak sehat, bisa terkena COVID juga. Berikutnya adalah produktif, seperti yang kita lakukan di sini, pada hari ini, itu kita bisa produktif, tanpa narkoba, karena kita sadar, kita sehat. Dan endingnya Bapak Dengu sekalian adalah, Insya Allah kalau kita bisa sadar, sehat, dan produktif tidak menggunakan narkoba, Insya Allah kita akan bahagia 100%. Jadi kalau bahagia jangan tanggung-tanggung, harus 100%. Ini yang sekarang kita goongkan, terkait dengan tagline yang baru. Lanjut. Nah ini Bapak Dengu sekalian, hidup 100% yaitu sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Lanjut. Baik Bapak Dengu sekalian, jadi BNN ini, di Deputi Penjagaan, mempunyai beberapa media sosial yang ada. Jadi Bapak Dengu sekalian bisa lihat di sini, kita di ruangan ini, kita menggunakan social media center di sini, itu kita punya Facebook, punya Twitter, punya Instagram, dan punya Youtube. Silakan masuk. Mau nanya, mau minta informasi, entah terkait narkoba, ataupun tentang rehabilitasi, atau akan memberikan informasi-informasi terkait narkoba mungkin yang ada lingkungannya, silakan masuk ke media sosial yang kami. Kami, operator-operator kami, tim kami yang ada di sini, akan segera merespon. Jadi marilah, tentunya terakhir, tentunya marilah kita beralih ke hidup 100%. 100% sadar, sehat, dan beruntung tentang marco, dan 100% bahagia. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, hidup 100%. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih atas matihan yang diberikan oleh Bapak Irjen Pol, Dr. Andes Anjan Pamukaputra, S.H.M. Hung, mengenai pencegahan terhadap peredaran dan bahaya narkoba jenis baru. Sangat menarik, luar biasa, Pak Irjen Pola Anjan. Di sini ada beberapa hal yang dapat kita ambil, diantaranya adanya landasan invest nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan sedangkan gelap narkotika. Sebagai landasan, seluruh lembaga dalam pelaksanaannya dan harus melaporkan realisasi capaian kinerja kepada Presiden. Adanya ancaman perkembangan narkoba jenis baru, New Size Coactive Substance, di tahun 2020, di mana sudah ada 892 jenis NPS yang beredar di dunia, di mana 77 beredar di Indonesia, 73 telah diatur pada Permenkes, dan 4 yang belum. Ini hal yang menarik ketika jumlah pengguna terus meningkat, bahkan sekarang Indonesia sudah menjadi urutan kelima dalam penggunaan NPS di Asia Timur dan juga Tenggara. Dan Pak Anjan juga menjelaskan kembali mengenai bahaya narkoba dan packing-packing kemasan dalam pemasang atau distribusi narkoba yang semakin hari semakin berkembang dan semakin menarik. Dan sampai sekarang, bahkan dalam pandemi COVID-19, tetap dilakukan aktivitas P4GN oleh BNN antara lain di Banten dan juga Bekasi. Yang terakhir adalah sosialisasi mengenai hidup 100% di mana kita harus sadar, sehat, produktif, dan juga bahagia. Sekedar informasi, Pak Anjan, bahwasannya Ubara Jaya telah bekerjasama dengan BNN sejak 2 tahun yang lalu. Banyak aktivitas yang kita lakukan bersama. Salah satunya adalah semua mahasiswa di Ubara Jaya akan masuk harus melalui tes narkoba. Jadi, kita juga berusaha supaya 100% hidup 100%-nya berlaku untuk semua aktivitas yang ada di kami. Selanjutnya, kita akan beranjak ke pemateri berikutnya. Kami akan kembali untuk membicara adalah 20 menit. Teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan melalui feature chat ditujukan kepada siapa. Pertanyaan jelas dan singkat. Saya harapkan Pak Anjan nanti juga ada di sini setelah semua narasumber berbicara untuk melakukan diskusi bersama-sama. Pembicaraan kedua kali ini adalah Bapak Dr. Gerald Marisemen SPKJ Konsulen SH. Saya menyapa dulu. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Moderator. Ya, senang bertemu dengan Bapak. Beliau saat ini adalah Ketua Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta RSKU. Sekilas Lewat Hidup dari Dr. Gerald Mario. Beliau adalah lulusan Perguruan Tinggi Fakultas Kedokteran Universitas Samrat Tulangi Manado dan spesialis Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia Jakarta. Beliau juga mengambil Fakultas Hukum Universitas Pungkarno Jakarta. Beliau mempunyai pengalaman organisasi sebagai Ketua Sekitifis Fiskiatif Forensik PDS KJI tahun 2004 sampai dengan sekarang. Ketua Bidang Hukum PDS KJI Cabang Jakarta. Selain itu beliau menjadi tim penyusun Dracoda Etik Profesi PDS KJI serta tim penyusun buku Pedoman Fisum et Repertum Fiskiatrikum. Beliau saat ini menjadi pernah menjadi Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Ketergantungan Obat dan saat ini beliau adalah Ketua Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta RSKU. Sekarang ini beliau akan memaparkan materi dengan tema New Psychoactive Substance atau NPS. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Dr. Gelau. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu pimpinan dari Universitas Bayangkara. juga kami sebut dengan hormat pimpinan dan seluruh staff dari Granat Bapak Ibu Narasumber dan seluruh partisipan dalam webinar siang hari ini. Ijinkan saya akan menyampaikan materi saya tentang dampak buruk daripada NPS ini. Tadi sudah kita dengar bagaimana disampaikan oleh para mamateri tadi bahwa NPS memang menjadi masalah ke depan bagi bangsa dan negara kita. Bapak Ibu yang saya hormati kita tadi sudah disampaikan di bagian awal apa sih NPS itu jadi sebenarnya kata New sebenarnya bukan sebuah temuan sebenarnya jadi NPS itu atau New Psycho Active Substance ini adalah bentuk-bentuk yang sudah ada baik obat atau berbagai bahan kimia yang sudah beredar kemudian di redesign sehingga membuat pelacakan atau pengenaan hukumnya jadi berubah jadi memang itu didesain untuk menyamarkan tadi sudah disampaikan bahwa dari tahun ke tahun jumlah NPS itu makin banyak ini laporan dari UNODC saat ini sudah ada dari tahun 2011 sudah dideteksi dan tahun ini sudah ada sekitar 950 bahkan di tahun 2020 mungkin makin lebih banyak karena kemarin beberapa minggu yang lalu kami berdiskusi juga dengan BNN dan kemudian dari Direkturat Jenderal Parmalkes kemungkinan ada NPS baru yang sudah atau sedang dalam proses masuk ke Indonesia kemarin dimintakan kita melacak ada 7 jenis NPS baru yang kemungkinan sudah beredar di Indonesia kalau memang itu ditemukan barangkali itu akan ditambahkan nanti di dalam lantiran Permenkes Nah tadi sudah dikatakan kenapa ada yang disebut NPS jadi sebenarnya ini tujuannya mungkin barangkali dari segi marketing para bandar para jaringan para mafia peredaran ini untuk untuk memberikan market yang baru jadi NPS itu memang satu bentuknya jadi berbeda pola penggunaan berbeda bahkan efeknya jadi berbeda walaupun bahannya sama jadi kalau tadi sudah disampaikan oleh pemateri awal bahwa narkoba itu ada stimulan ada depresan ada halusin dengan NPS ini bisa dalam satu sediaan bisa punya efek dua atau tiga tadi ada NPS yang kalau diminum awalnya efeknya stimulan dalam beberapa jam kemudian bisa jadi depresan ada NPS yang di awalnya depresan kemudian bisa timbul halusin atau timbul setimuan jadi ini memang strategi pemasaran yang hebat dari para jaringan nah kita tahu perkembangan bahwa Kementerian Kesehatan selalu memonitor jenis-jenis narkoba yang beredar oleh karena itu setiap tahun Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan regulasi peraturan Menteri Kesehatan untuk menetapkan jenis-jenis narkoba yang beredar di Indonesia nah NPS ini juga salah satu yang sudah diatur di dalam turunan dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan di tahun 2019 dan 2020 sudah dikeluarkan dan tadi sudah disampaikan oleh pemateri yang lain bahwa ada 73 NPS yang sudah terdeteksi nah kalau kita lihat Bapak Ibu NPS yang ada saat ini yang beredar yang ada di dunia ini sebagian besar ada pada paling banyak itu adalah turunan dari sintetika nabinoid nanti kita akan uraikan sintetika nabinoid efeknya apa kemudian yang kedua yang NPS yang terbanyak kedua adalah dari turunan katinol sintetik katinol kemudian kita lihat juga yang banyak adalah turunan dari fenetil amin kemudian ada juga turunan dari piprasin ini dibuat dari obat cacing kemudian dari triptamin dari jamur-jamuran kemudian ada juga yang lain ini nanti kita lihat barangkali ini menjadi perhatian kita yang plant-based yang dari tumbuhan dari alam yang kemudian dipasarkan dalam bentuk yang berbeda nah menurut UN Odyssey ada sembilan kelompok besar sembilan kelompok besar daripada NPS pertama golongan aminoindan kemudian yang kedua sintetik kanabinoid ketiga sintetik katinol keempat ketamin dan fensiklidin kelima golongan atau sintetik dari phenethylamine kemudian keenam piprasin kemudian yang ketujuh plant-based aseptan dan kedelapan adalah triptamin dan kesembilan adalah golongan opiut yang baru dan golongan juga termasuk disini golongan benzodiazepine yang baru ini barangkali yang tadi sudah disampaikan yang sudah terlampir di dalam permen case experiment case yang tersebut ini jenis-jenis NPS yang sudah terlampir Bapak Ibu nah sekarang pertama kita akan bicarakan sintetik aminoindan jadi aminoindan ini adalah NPS yang bekerja di dalam sistem serotonin jadi serotonin itu adalah zat kimia atau dalam bahasa kedukeran neurotransmitter yang nanti terkait dengan suasana perasaan nah dengan dengan dia memblok memblok pengambilan dari serotonin itu menyebabkan serotonin di dalam otak itu meningkat nah dalam kondisi meningkat dia akan merasa gembira akan merasa disayangi disengingin oleh teman-teman selain itu juga dia golongan aminoinan ini juga bekerja di dalam dopamin dan norepineprin sehingga fisik merasa lebih fit lebih lebih kuat kemudian melakukan aktivitas yang berlebihan seperti yang ditimbulkan oleh kalau kita melihat di Indonesia itu dipakai seperti pada efek sabu nah yang paling terkenal di luar negeri itu di gelongan aminoindan itu adalah ini bahasa jalanannya nama-nama jalanannya gold ini gold ini bisa di dalam bentuk kristal jadi sasetnya kalau dibuka itu akan nampak dalam bentuk kristal dan kemudian bisa dipergunakan dengan cara ditelan seperti buyur atau dihirup dihirup di sniff seperti kokein apa yang terjadi pada orang yang menggunakan aminoindan ada tiga efek utama Bapak Ibu efek terhadap fisik pertama bahwa aminoindan ini akan berfungsi seperti heroin peredah nyeri namun yang berbahaya ini dapat meningkatkan denyut jantung denyut jantung kemudian menyebabkan penurunan nafsu makan sehingga banyak efeknya yang mirip dengan penggunaan amfetamin kemudian peningkatan rasangan terhadap musik makanya golongan aminoindan ini sangat laris di tempat-tempat hiburan malam walaupun mungkin musiknya disjokinya nggak begitu baik tapi dalam penangkapan otak dari pengguna aminoindan ini terasa begitu nikmat selain itu aminoindan ini juga banyak digunakan oleh artis oleh para pengarang karena ini dapat meningkatkan daya berpikir dari seseorang yang menggunakan aminoindan meningkatkan fokus merasa lebih berkonsentrasi memori meningkat ini tahap awal tadi di samping yang kita sebut ada euforia ada perasaan namun yang berbahaya ini akan menimbulkan ketagihan lama-lama dia akan mengalami yang namanya craving akan ada kerinduan akan ada kangen daripada golongan aminoindan ini yang berbahaya kalau dia tidak menggunakan lagi dia berhenti dari penggunaan aminoindan ini menimbulkan berbagai gejala-gejala gangguan jiwa misalnya jadi gelisah jadi depresi kemudian banyak yang melakukan percobaan bunuh diri bahkan pada beberapa kasus bisa timbul ketakutan yang berlebihan sehingga menjadi paranoid nah golongan aminoindan ini Bapak Ibu yang saya hormati ini memiliki efek yang yang tadi hampir sama dengan efek dari amfetamin karena dia bisa punya efek yang meningkatkan begitu juga kalau dia berhenti menimbulkan gejala-gejala depresi seperti penghentian dari amfetamin namun kelebihan atau berbahayanya aminoindan ini dia bisa menyebabkan kecanduan craving kangen seperti orang kangen heroin sedangkan aminoindan juga seperti itu karena dia merubah sistem kimiawi di dalam otak nah yang berbahaya yang kedua bahwa penggunaan aminoindan ini menyebabkan berbagai gangguan jiwa berat Bapak Ibu jadi kalau gangguan jiwa berat ini kita lihat timbul berbagai gejala paranoia halusinasi atau kecurigaan yang berlebihan nah menurut penelitian ternyata orang-orang yang menggunakan aminoindan ini kalau dia sudah mengalami gangguan jiwa berat yang kita sebut psikotik atau skisofren ternyata hanya sedikit yang atau kurang dari 15% yang lebih dari 15% yang mengalami kronis kronisitas jadi dia gagal pulih tidak pulih kembali seperti sedia kalah jadi ini bahayanya dari aminoindan kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah golongan sintetik kanabinoid jadi sintetik kanabinoid adalah berbagai bahan herbal rumput-rumputan atau barangkali tembakau yang kemudian disemprotkan oleh berbagai bahan kimia nah dalam pengalaman klinis kami Bapak Ibu di Indonesia itu semua itu disebut aja dalam satu nama gori bahasa jalanannya atau tembakau gorilla sesuai dengan mereknya tetapi sebenarnya bahan kimia kandungan daripada tembakau gorilla ini sebenarnya berbeda-beda tergantung mungkin ya dalam pemahaman kami ini tergantung dari stok bahan kimia apa yang ada dalam gudangnya si produsen nah kalau kita lihat sejarahnya cannabinoid ini sudah mulai ada di dunia internasional ini sejak tahun 2004 dengan merek merek dagangnya spice mungkin pada waktu itu lagi top-topnya bintang band girl band yang namanya spice girl sehingga NPS cannabinoid synthetic ini juga memakai kata spice ada spice gold spice diamond dan lain-lain kalau yang di Indonesia barangkali yang kita paling terkenal ini adalah tembakau gorilla namun sebenarnya di dunia narkotika ada beberapa jenis tembakau yang berisi cannabinoid sintetik ada yang menyebutnya hanoman ada yang namanya sembokong kalau di luar negeri ini adalah jenis-jenis cannabinoid sintetik ada yang spice tadi ada yang smoke spice dan lain-lain nah kalau kita lihat Bapak Ibu yang yang ada di dunia internasional ini sekarang sudah berada pada generasi ketujuh jadi NPS cannabinoid sintetik itu setiap tahun itu berbeda-beda bahan-bahan kimianya nah dalam pengalaman kami di RSKO Bapak Ibu hampir semua dari hasil pemeriksaan GCMS kami golongan ke satu sudah kita temukan golongan kedua juga ada bahkan sampai golongan golongan ke enam sudah sudah kita temukan di Indonesia ini barangkali contohnya Bapak Ibu ini kami laporkan ini cannabinoid cannabinoid yang sudah ditemukan dalam urin dengan pemeriksaan GCMS yang sudah kita temukan di RSKO jadi ini adalah golongan pertama sampai golongan kedua dan ini adalah golongan ke lima dan golongan ke enam jadi mulai dari golongan dari JWH sampai pada golongan pinaka dan full pinaka sudah ada di Indonesia nah apa yang dicari orang Bapak Ibu dari penggunaan cannabinoid synthetik jadi yang dicari adalah efek seperti ganja namun selain dia punya efek seperti ganja ada euphoria kemudian terjadi halusinasi namun yang dicari juga adalah ini peningkatan kata dari para pengguna itu efek merasa lebih kuat jadi selain dia bergembira berhalusinasi dia juga katanya untuk pakai belajar untuk memakai untuk melakukan pekerjaan yang kantor atau pekerjaan fisik misalnya pada guru nah namun dari pengalaman klinis kami Bapak Ibu ternyata penggunaan dari cannabinoid synthetik ini lebih cepat menimbulkan gangguan jiwa dibandingkan orang memakai ganja kalau ganja mungkin perlu berbulan-bulan sampai tahunan kemudian dia mengalami gangguan jiwa tetapi kalau cannabinoid synthetik ini dalam beberapa minggu saja orang sudah bisa mengalami gangguan jiwa menjadi paranoid bahkan tadi seperti yang kami sampaikan di bawah banyak yang tidak pulih akhirnya menjadi penderita skisofrenia seumur hidupnya jadi dia bisa mengalami delusi atau halusinasi baik pendengaran ataupun penglihatan bahkan beberapa pasien juga kita menemukan adanya gangguan-gangguan sarap gangguan neurologis misalnya badan menjadi kaku kemudian kemudian ketiga berikutnya yang kita akan sampaikan disini adalah golongan kati non-synthetik jadi golongan kati non-synthetik barangkali Bapak Ibu pernah dengar beberapa tahun yang lalu ada artis yang menggunakan tumbuhan kat tumbuhan kat ini barangkali ini barangkali yang kita ketahui tumbuhan kat ini ada di luar negeri dibuat sebagai teh barangkali di Arab di Afrika Utara diminum sebagai teh tapi disini bisa dibakar dibikin seperti rokok nah jadi ini tumbuhan asalnya dari tumbuhan kat namun kemudian oleh para jaringan tidak lagi mengambil tumbuhan kat tapi dipelajari gugus kimia kemudian diproduksi sintetiknya nah sintetik sintetik dari ketinon ini barangkali yang paling terkenal itu nama jalanannya itu flaka tapi ada juga nama-nama jalanan lain dari katinon sintetik misalnya Bedsat Bloom dan lain-lain ini barangkali Bapak Ibu kalau di luar negeri ini yang dipasahkan dari katinon sintetik saya namanya Kale ini nama bintang film barangkali bentuknya barangkali kristal seperti ini kristal seperti garam-garaman nah ini struktur kimianya nah apa yang dicari orang dari penggunaan katinon sintetik ini bahwa katinon sintetik ini sama seperti penggunaan amfetamin dia juga meningkatkan kadar dopamin kadar dopamin itu akan membuat pasiennya jadi eforia gembira kemudian meningkatkan tenaga sehingga bekerja ini efek-efek awal Bapak Ibu yang kami sampaikan kemudian mempengaruhi sistem kimiawi neurotransmitter sehingga orangnya menjadi spirit jantungnya meningkat tekanan darah yang meningkat namun kalau jangka panjang digunakan selain dari eforia tadi akan menimbulkan berbagai gangguan neurologis terutama timbul gangguan kejang gangguan kejang-kejang ini bisa kemudian menyebabkan kecacatan atau bahkan bisa sampai meninggal menyebabkan kematian selain dari timbulnya kejang-kejang juga timbul berbagai kondisi gangguan jiwa berat misalnya timbul halusinasi dan lain-lain kemudian selain dari itu terjadi tadi tubuh menjadi kejang kemudian menjadi kaku menjadi kaku sehingga pasien tidak tidak bisa mengembalikan fungsi tubuhnya jadi karena dia kaku yang berkelanjutan menyebabkan pasien menjadi mengalami gangguan saraf untuk jangka panjangnya jadi kita lihat bahwa katinon ini lebih lebih kuat efeknya dibandingkan amfetamin karena dia bisa meningkatkan kadar serotonin dan dopamin itu hampir 90% dari dosis yang ada di otak yang diciptakan oleh Tuhan sehingga itu yang membuat banyak orang yang mengalami gejala gangguan jiwa pada waktu yang beberapa bulan penggunaan kemudian ini juga nanti akan menyebabkan yang namanya sindrom serotonin jadi serotonin yang berlibat di otak ini akan membahayakan jiwa dari penggunanya sehingga banyak terjadi kematian akibat penggunaan katinon ini adalah beberapa turunan Bapak Ibu kami perkenalkan turunan dari katinon yang beredar ada meperidon ada MPDV ada metilon ini barangkali belum belum beredar di Indonesia tapi kalau MPDV kita sudah menemukan di urin daripada pengguna kemudian ketamin Bapak Ibu dan fensiklidin ini adalah NPS berikutnya ini gugus kimia dari ketamin Bapak Ibu jadi ini sebenarnya dulu adalah obat obat resmi obat resmi untuk anestesi terutama dipergunakan hewan kalau waktu tolong diingatkan moderator ya 10 menit lagi dok terima kasih kemudian ini tadi sebagai obat-obat untuk anestesi obat bius namun ternyata kemudian oleh para jaringan disalahgunakan dimasukin ke pasar karena punya efek halusinogen dan euforia daripada fensiklidin ini jadi salah satu efek yang berbahaya dari fensiklidin ini menimbulkan gangguan jiwa berat skisofrenia dan gangguan fisik yang berat nah kalau kita lihat dari sini bapak ibu ketamin dan fensiklidin ini dia bisa bekerja di otak di banyak reseptor jadi ini ini barangkali ancaman kita ke depan bapak ibu NPS ini karena dia bisa bekerja di banyak reseptor jadi dia bisa bekerja di reseptor mu maupun reseptor theta jadi ini adalah reseptor reseptor di otak terkait dengan opioid jadi penggunaan heroin mungkin salah satu waktu dia akan berpindah ke sini karena narkobakitamin dan fensiklidin ini dia bekerja di reseptor daripada opioid kemudian dia juga bekerja di reseptor dopamine kita lihat di reseptor D2 maupun di reseptor reseptor yang lain kemudian dia bisa bekerja di reseptor asetilkolin apa yang terjadi kalau dia bekerja di dopamine orangnya menjadi lebih kuat lebih enerjik lebih gembira kalau dia bekerja di asetilkolin memori atau daya pikir orang tersebut bisa lebih terbuka dan ini barangkali nanti ancaman kita bahwa banyak orang orang muda akan mencari narkoba jenis ini nah di Indonesia sudah saya menemukan dari satu pasien dari Sumatera Utara katanya katanya dia menggunakan narkoba jenis key jadi key itu adalah nama jalanan dari ketamin ada berbagai nama ada key kitkat ketvalium ket trianglaser vitamin key jadi ini ada saya menemukan dari pasien yang menggunakan di RSKO nah ini ketamin sebagai obat bius namun di jalanan banyak yang dirubah menjadi serbuk atau menjadi pil tetap di tempat-tempat hiburan malam ini dijual dengan nama ekstasi Bapak Ibu walaupun sebenarnya kandungan kimia sudah berbeda ada ekstasi yang isinya vitamin ada yang isinya ketamin dan lain-lain nah apa yang terjadi pada orang yang yang menggunakan ketamin ini Bapak Ibu ini dapat menyebabkan perubahan suasana perasaan orang yang jadi cepat marah jadi curigaan atau bahkan kadang-kadang jadi depresi kemudian merusak jantung hati ginjal ini bisa menyebabkan kematian nah yang berbahaya ini penggunaan jangka panjang ini akan merusak sel-sel saraf sehingga banyak yang mengalami kelumpuhan jadi dilaporkan penggunaan ketamin ini menyebabkan kelumpuhan rabdomyelisis dan yang bahaya juga karena dia tadi bekerja di reseptor opiat teta dan new reseptor ini menimbulkan kecanduan yang berat sama seperti heroin kecanduan yang berat jadi kalau kita lihat disini bahaya dari ketamin ini dapat menyebabkan kecanduan yang kronis ini kita lewatin aja barangkali nah ini contoh bagaimana dampak dari penggunaan ketamin dia bisa menyebabkan berbagai gangguan misalnya terjadi halusinasi kemudian gangguan di dalam fungsi otak memori dan kemampuan belajar kalau dipergunakan jangka panjang akan terganggu bahkan ini menyebabkan kelumpuhan otot-otot otot-otot menjadi lumpus hingga terjadi kelumpuhan kemudian orang yang menggunakan ketamin atau ki ini biasanya sudut pandangnya jadi mengecil penglihatannya jadi mengecil hanya melihat sebagai bentuk-bentuk yang kecil ini adalah turunan-turunan dari ketamin tadi metoxamin ini belum kita temukan di RSKO ada juga ini pensiklidin bapak ibu pensiklidin ini juga sama dulunya adalah obat namun kemudian dirubah beberapa gugus kimia dari pensiklidin sehingga ini yang menimbulkan berbagai gangguan-gangguan jiwa jadi kita lihat bahwa orang-orang yang menggunakan turunan-turunan dari pensiklidin ini bisa mengalami berbagai perubahan psikologis menjadi gembira kadang-kadang menjadi sedih kadang-kadang menjadi curigaan kemudian berbagai gangguan neurologis ringan berbeda dengan penggunaan ketamin tadi yang berat kemudian beberapa orang dilaporkan sering mengalami pingsan mendadak kemudian perilakunya menjadi gaduk lisa tanpa diketahui penyebabnya ini berikutnya ini adalah NPS dari venetil amin venetil amin ini dulunya obat kemudian didesain menjadi beberapa turunan jadi ini ada turunan-turunan dari venetil MDMA PMA ini semua nama-nama kimia yang disebutkan di dalam UNODC efek dari venetil amin ini menyebabkan pasien ini menjadi agitasi ngamuk-ngamuk menyerang kemudian dapat menyebabkan kematian di luar negeri di Skandinavia di negara-negara Sweden Norwich dan lain dilaporkan terjadi berbagai kematian bahkan banyak yang mengalami gangguan jiwa psikosis atau lama-lama menjadi skisofrenia akibat penggunaan dari venetil amin ini bentuk-bentuknya Bapak Ibu yang beredar di luar negeri di Indonesia kita belum menemukan piprasin ini adalah NPS yang lain adalah piprasin ini sebenarnya dulunya adalah obat cacing piprasin obat cacing namun kemudian dirubah gugus kimia dengan menambahkan gugus kimia bensil sehingga bensil piprasin ini kemudian ternyata memiliki efek psikoaktif nah kemudian dari bensil piprasin ini dibuatlah bermacam-macam turunannya Bapak Ibu Bapak Ibu bisa lihat di sini yang menjadi NPS yang sudah beredar dari luar negeri adalah bensil piprasin 1,3 chlorovenil piprasin 1,3 trifluor floromethyl piprasin macam-macam ini ada yang sudah ditemukan ada 6 turunan dari piprasin yang masuk di pasaran ini sedian-sedian yang beredar di luar negeri yang ada yang disebut Flying Star kemudian Red Dragon ini nama-nama jalanan dari piprasin apa yang berbahaya dari penggunaan piprasin ini Bapak Ibu biasanya kalau orang menggunakan dia akan mengalami napsu makan yang buruk menjadi kurus sering berkeringat kadang-kadang menjadi tremor kemudian pada kondisi yang berat nanti mulai timbul ide-ide aneh bisa menjadi waham dan kemudian dia mengalami gangguan jiwa berat yang kita kenal sebagai skisofrenia ini barangkali Bapak Ibu jenis-jenis turunan dari piprasin yang beredar di masyarakat kita lewatin karena waktu kita terbatas nah Bapak Ibu yang perlu kita waspadai ke depan adalah narkotika yang berasal dari alam ini Bapak Ibu bisa membaca nanti akan kita share barangkali oleh Panitia ini adalah berbagai tumbuhan di dunia yang mengandung bahan-bahan kimia psikoaktif ini cukup banyak Bapak Ibu namun yang kalau kita lihat di Indonesia yang ada di Indonesia tadi sudah kita lihat Kat yang asalnya dari Teharap dulu ada banyak kalau tidak salah di daerah Cianjur dan Puncak kemudian Kratom nah ini Kratom yang terkenal ini barangkali dari Kalimantan Kratom Bapak Ibu apa yang dicari oleh orang menggunakan Kratom ada Iforia ada Iforia kemudian terjadi peningkatan hasrat seksual peningkatan kapasitas kerja namun pada penggunaan jangka panjang dari Kratom ini akan menyebabkan berat badan menurun badan jadi mudah lelah bahkan gangguan pencernaan dan gangguan kulit di luar negeri Kratom yang ada itu dibuat jadi serbu kemudian dipasarkan dalam bentuk kapsul kemudian Akasia ini barangkali juga perlu menjadi perhatian barangkali dari Granat karena Akasia ini banyak di Indonesia di pinggiran jalan sekarang banyak Akasia Akasia ini ternyata kalau di beberapa jenis Akasia ini bisa diolah dari biji Akasia itu bisa menghasilkan amfetamin dan metamfetamin barangkali kalau satu waktu ada yang tertarik barangkali ini bisa menjadi ladang kemudian barangkali narasumber punya bunga seperti ini barangkali bunga trompet bunga trompet ternyata bunga trompet ini juga mengandung skopolamin yang punya efek efek psikoaktif jadi banyak saya lihat di banyak halaman ini punya bunga trompet yang tidak disadari ini bisa disalahgunakan oleh anak-anak kemudian jamur tai sapi magic mushroom ini banyak di NTT NTB mungkin di Jawa Timur di Bali barangkali banyak yang tumbuh barangkali di kotoran sapi ini jamur tai sapi ini bisa mengandung zat kimia seperti filosibin dan filosin yang punya efek halusinogen jadi yang perlu kita kenal kemudian biji pala ini di tempat saya barangkali Bapak Ibu di asal daerah saya dari Sulawesi Utara ini salah satu daerah yang penghasil biji pala atau buah pala terbesar di dunia ini bisa bisa dijadikan NPS karena bahan kimia yang mengandung LMS ini bisa punya efek sebagai halusinogen jadi perlu kita sadari bahwa ini punya efek juga kemudian Bapak Ibu NPS berikutnya adalah triptamin triptamin ini sebenarnya di bahan-bahan protein yang ditemukan pada jamur bahan-bahan kimia yang ditemukan pada jamur namun kemudian ternyata punya efek psikoaktif kemudian dikembangkanlah Bapak Ibu beberapa turunan daripada triptamin ini nah ini adalah berbagai turunan dari triptamin ini yang bahayanya ini bisa punya efek psikoaktif seperti amfetamin sehingga ini bisa dikemas menjadi tablet seperti dengan nama ekstasi walaupun bahan kimianya berbeda ini efek dari triptamin Bapak Ibu yang berbahaya ini bisa menyebabkan distorsi visual luas pandangan yang menjadi terganggu kemudian perilaku jadi tidak terkendali ketawa bicara tidak terkendali bahkan pada beberapa kondisi penggunaan jangka panjang cara bicara dan isi pembicaraan dari seseorang itu disebut kalau dalam bahasa psikiatri asosiasi longgar ditanya apa dijawab apa tidak nyambung jadi pada penggunaan jangka panjang dari vitamin ini juga akan menyebabkan gangguan jiwa berat berikut Bapak Ibu yang terakhir adalah opioid novel jadi opioid novel ini sebenarnya adalah opioid yang sudah beredar sebagai obat saya kasih contoh barangkali Bapak Ibu fentanyl fentanyl ini kita kenal sebagai obat yang dipakai dalam pembiusan di kamar operasi namun oleh para mafia narkoba kemudian disintesa bermacam-macam turunan disintesa bermacam-macam turunan ini adalah turunan-turunan dari fentanyl tadi yang kemudian dilemparkan ke pasar gelap untuk dipergunakan di Indonesia kami belum menemukan adanya temuan-temuan daripada turunan fentanyl tapi kalau kami melihat dari jurnal di Korea Selatan dan di Amerika sekarang sedang terjadi booming penggunaan turunan dari fentanyl begitu juga dari benzodiazepine kita tahu benzodiazepine adalah obat-obat yang dipergunakan oleh para dokter untuk mengembati orang yang mengalami kepanikan kecemasa namun beberapa yang beberapa bahan kimia itu kemudian dirubah bukus kimianya kita lihat disini turunan-turunan benzodiazepine yang sudah dimasukkan sebagai NPS oleh UNODC adalah fubromasepam kemudian diklas sepam pirasolam ini yang sudah ditetapkan oleh UNODC ini Bapak Ibu nanti boleh baca efek-efek dari fubromasepam diklas sepam dan pirasolam namun saya ingin laporkan kepada Bapak Ibu audiens pada saya hari ini kami dari hasil pemeriksaan urin di RSKO menemukan adanya jenis-jenis ini haloxasolam lormetasepam nordasepam oksasepam temasepam kami tidak belum menemukan kepustakan yang terkait dengan bahan-bahan kimia ini namun ini yang ada dalam urin hasil pemeriksaan NPS saya kira terima kasih atas perhatian Bapak Ibu untuk selanjutnya kami kembali terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih kepada Bapak Dr. Gerard Mario Semen SPKJKSH yang luar biasa menjelaskan sangat komprehensif mengenai New Psychoactive Substance disini kita bisa melihat beberapa kategori dari NPS yang mempunyai efek terhadap tubuh efek fisik efek kognitif dan juga efek visual dalam paparan ini dijelaskan secara lengkap sekali mengenai efek penggunaan dan bahaya terhadap zat-zat yang ada pada NPS ada sintetik kanabinoids katinosintetik ketamin dan sebagainya ada juga dalam bentuk plant-based seperti khat, akasia kratum, angel strong port magic mushroom dan lain sebagainya berbagai macam New Psychoactive Substance ini harus kita waspadai bersama bahwasannya yang cukup menarik adalah kita bisa melihat ada bunga trompet yang saya sering melihat di jalan gitu ternyata itu adalah salah satu dari bentuk plant-based mengenai narkotika jadi ini harus kita waspadai informasinya diharapkan juga bisa membuat kita aware bahwasannya banyak sekali produk-produk NPS ataupun plant-based yang bisa berbahaya atau disalahgunakan apabila kita tidak mengetahui informasi ini terima kasih banyak dokter Gerard Gerard Mario sangat komprehensif saya sebenarnya pengen sekali mendengarkan lebih lengkap lagi tapi mungkin karena waktu yang terbatas berikutnya kita akan mendengar paparan dari ibu dokter Andato Gijehut Tajul APTMH tapi sebelumnya saya menyapa kepada teman-teman yang baru bergabung di sini ada dari Lampung dari Oku dari Purbalingga dari Jombang dan teman-teman yang masih stay di sini dari Maluku dari juga dari teman-teman di Jakarta ada dari Menteng dari Gangpenggangsaan dari Kalimantan luar biasa masih tetap hadir di sini kita akan menginjak ke pembicara berikutnya mohon izin Ibu Dokteranda Togi J. Hutajulu APTMH saya menyapa dulu selamat siang ibu siang ibu Dokteranda Butogi J. Hutajulu kita sapa apakah sudah hadir di sini di forum bersama kami selamat siang bapak ibu semua mohon maaf selamat siang ibu moderator silakan terima kasih sudah hadir di sini Ibu Dokteranda Togi J. Hutajulu APTMH saat ini beliau adalah PLT Deputi Bidang Pengawasan Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Z-Aktitif sekaligus beliau adalah Direktur Standarisasi Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan juga Z-Aktitif dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Ibu Dokter J. Hutajulu APTMH beliau merupakan lulusan Universitas Indonesia Jakarta jurusan Farmasi beliau juga meneruskan Farmasi Apotekar di Universitas Indonesia beliau juga pernah menempuh pendidikan di St. Louis University Missouri Amerika Master of Health Administrations berbagai pengalaman dalam tim yang luar biasa diantaranya saat ini beliau menjadi member of the Task Force for the Acceleration of COVID-19 dan juga member of South East Asia Region Immunization Technical Advisory Group CRIT ITAK saat ini beliau menjadi PLT Deputi Bidang Pengawasan Obat dan Napsa sekaligus Direktur Standarisasi Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Z-Aktitif Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia Pagi ini beliau akan membawakan materi Kenali Obat Cegah Penanggulangannya Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Dr. Dato Gijeh Hutajulu APTMH Baik Terima kasih Ibu Moderator Silahkan di-share teman-teman Yang kami hormati Bapak Deputi Pencegahan BNN RI Bapak Anjan Pramuka Putra Yang kami Hormati Bapak Rektor Ubara Jaya Bapak Irjen Dr. Andus Bambang Karsono Kemudian Yang kami Hormati Ketua Umum Granat Dr. Haji Henry Yoso Diningrat Yang kami Hormati Ketua Dewan Pembina Granat Bapak Togar Sianipar Dan Juga Tentunya Ibu Dan Bapak Para Narasumber Dan Pesertai Yang Hadir Dalam Kegiatan Penting Ini Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Pada Pagi Menjelang Siang Hari ini Sudah siang Sudah jam 12 Kami Akan Menyampaikan Paparan Tidak Terlalu Panjang Singkat Sesuai Dengan Permintaan Dari Panitia Untuk Menyampaikan Bagaimana Pengawasan Obat Dan Makanan Di Indonesia Dan Tentunya Kami Terima kasih Sekali Atas Undangan Yang Diberikan Kepada Badan Kom Untuk Dapat Ikut Serta Untuk Sharing Bagaimana Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Tentunya Ini Menjadi Bagian Dari Tugas Kami Dalam Rangka Merinduki Masyarakat Silahkan Baik Mohon maaf Ini Kelihatannya Belum Di Share Baik Silahkan Next Silahkan Please Berikutnya Outline Dari Presentasi Yaitu Yang Pertama Nanti Ada Cerita Tentang Latar Belakangnya Kemudian Mengenal Obat Dan Pengawasan Obat Di Indonesia Kemudian Strategi Pengawasan Dan Yang Terakhir Adalah Upaya Badan POM Dalam Pengawasan Penyalahgunaan Obat Bapak Ibu Yang Kami Hormati Badan POM Dalam Melaksanakan Visinya Visi Dari Badan POM Adalah Obat Dan Makanan Yang Aman Bermutu Dan Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Jadi Kalau di masa Yang lalu Tugas Tugas Badan POM Adalah Memastikan Obat Yang Aman Dan Berhasiat Bermanfaat Atau Efektif Saat Ini Kami Juga Mendapatkan Tugas Untuk Meningkatkan Daya Saing Dalam Rangka Kemandirian Industri Farmasi Dan Juga Produsen Produsen Yang Komoditinya Menjadi Ruang Lingkup Untuk Regulasi Dari Badan POM Nah Khususnya Dalam Pengawasan Obat Dan Nafsa Salah Satu Permasalahan Yang Sering Dijumpai Adalah Penyalah Gunaan Obat Penyalah Gunaan Obat Itu Sebenarnya Apa Ya Nah Kalau Kami Mendefinisikannya Adalah Kegiatan Dalam Penggunaan Obat Dengan Tujuan Bukan Untuk Kesehatan Secara Sengaja Serta Digunakan Tanpa Mengikuti Aturan Dan Dosis Sesuai Ketentuan Jadi Kalau Penyalah Gunaan Obat Misalnya Obat Itu Sebenarnya Adalah Untuk Indikasi Misalnya Bapak Ibu Yang Membutuhkan Ini Apa Namanya Penenang Ya Tentunya Banyak Masalah Sekarang Banyak Juga Mental Illness Tetapi Memang Ada Obat Obat Tertentu Yang Memang Dibutuhkan Dalam Rangka Penyembuhan Atau Perbaikan Kondisi Kesehatannya Namun Ternyata Di luar sana Digunakan Untuk Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Jadi Melakukan Penyalahgunaan Obat Nah Ini Ada Beberapa Hasil Pengawasan Dari Badan POM Dimana Kasusnya Yang Pernah Diangkat Media Terkait Pemanfaatan Obat Obat Bebas Hingga Obat Keras Yang Dijual Ilegal Dimana Pelakunya Sebagian Besar Adalah Para Usia Produktif Nah Ini Kita Bisa Lihat Beberapa Penyalahgunaan Obat Misalnya Mungkin Bapak Ibu Juga Sudah Tahu Komik Yang Isinya Di dalamnya Ada Dextrometor Fund Yang Kita Tahu Dalam Dosis Besar Juga Bisa Menyebabkan Rasa Eforia Bahkan Sehingga Bisa Meningkatkan Rasa Melupakan Kesulitan Kehidupan Sehingga Mereka Menggunakannya Itu Dengan Mencampurkan Dalam Minuman Minuman Misalnya Sprite Dan sebagainya Dan sebagainya Beberapa Waktu yang Lalu Kita Lihat Di Pantai Pantai Anak-anak Muda Kalau Ini Belum COVID Ya Banyak Kita Lihat Mungkusan Mungkusan Obat-obat Batuk Yang Memang Disalahgunakan Oleh Anak-anak Muda Itu Kemudian Juga Kami Menemukan Banyak Penyalahgunaan Terkait Dengan Tramadol Dan Heximer Tramadol Kita Ketahui Sebenarnya Itu Obat Memang Yang Kita Setujui Badan Poh Berikan Ijin Edan Tujuannya Adalah Untuk Menghilangkan Nyeri Dan Juga Heximer Dan Sebagainya Heximer Itu Adalah Rehexifenidil Yang Indikasinya Untuk Parkinson Tetapi Akhirnya Disalahgunakan Oleh Masyarakat Misalnya Apa Namanya Ternyata Obat-obat Ini Bisa Ditemukan Dimana Saja Bahkan Di Warung Prontong Dan Memang Obat-obat Ini Dapat Memberikan Ketergantungan Sehingga Memang Akhirnya Merasa Dibutuhkan Terus Oleh Penggunanya Nah Tentunya Karena Obat-obat Ini Adalah Obat Dalam Kategori Obat Keras Obat Yang Harusnya Diperoleh Dengan Resep Dokter Dan Disarana Legal Kalau Obat Keras Itu Hanya Boleh Disalurkan Ataupun Diserahkan Di Apotik Disarana Pelayanan Resmi Bahkan Toko Obat Pun Tidak Boleh Menyalurkan Atau Menjual Obat-obat Keras Ini Tapi Kenyataannya Memang Bisa Ditemukan Seperti Yang Di Informasi Dari Liputan Enam Ini Warung Kelontong Menjual Pil-pil Obat Keras Yang Seharusnya Tidak Boleh Dijual Nah Oleh Sebab Itu Badan POM Berikutnya Pada Tahun Ya Next Tahun Ini Tahun Bersejarah Bagi kita Bagi kami Di Badan POM Karena Waktu itu Memang Banyak Kasus Terjadi Ada Kasus Yang Terkait Dengan Apa namanya PCC Paracetamol Kemudian Ada Koveinnya Terus ada Karisoprodolnya Yang kita tahu Banyak disalahgunakan Itu Ada di Daerah Sulawesi Kita menemukannya Di Kalimantan Selatan Dan Kelihatan Memang Waktu itu Sangat Besar Sekali Apa namanya Beritanya Karena Banyak Anak-anak muda Yang menggunakan Obat-obat Tersebut Karisoprodol Pun juga Sebenarnya Adalah Obat yang Sudah dilarang Sejak lama Di Indonesia Maksudnya Karena Kami Tahu Bahwa Karisoprodol Itu bukan Obat Utama Dan masih Banyak Alternatif Sedangkan Tingkat Penyalahgunaannya Besar Oleh anak muda Semenjak Tahun 2009 Kita mencabut Ijin edar Satu produk Dan Akhirnya Resmi Pada tahun 2012 Kita mencabut Beberapa produk Dan tidak Boleh beredar Di Indonesia Sehingga Kalau ditemukan Itu berarti Merupakan Obat Yang Apa namanya Ilegal Nah Waktu itu Banyak Disalahgunakan Sehingga Pada Bulan Oktober 2017 Kita Berkomitmen Melakukan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal Dan Penyalahgunaan Obat Yang Waktu itu Dihadiri Langsung Oleh Bapak Presiden Joko Widodo Nah Badan POM Berperan Penting Sebagaimana Tadi Sudah Dijelaskan Mulai Dari Pengawasan Pre-market Dan Post-market Pre-market Apa Maksudnya Adalah Karena Sesuai Dengan Regulasi Obat Yang Beredar Di Indonesia Dan Digunakan Masyarakat Harus Memiliki Izin Edar Nah Izin Edar Itu Merupakan Bentuk Persetujuan Badan POM Ini Adalah Pemerintah Yang Diberikan Mandat Untuk Memberikan Jaminan Bahwa Obat Yang Beredar Ini Sudah Memenuhi Persyaratan Sehingga Aman Digunakan Oleh Masyarakat Jadi Harus Memenuhi Aspek-aspek Keamanan Dan Juga Memberikan Manfaat Atau Efektif Efektifitasnya Terbukti Dan Juga Tentunya Berkualitas Nah Ini Namanya Adalah Pengawasan Pre-market Setelah Obat Diberikan Izin Edar Tugasnya Badan POM Adalah Melakukan Pengawasan Post-market Post-market Tersebut Bukan Hanya Dilihat Dari Aspek Keamanan Dan Kualitasnya Tetapi Apakah Memang Obat Itu Digunakan Sesuai Atau Disalurkan Sesuai Dengan Jalur Yang Diperbolehkan Misalnya Tadi Yang Sudah Disampaikan Ternyata Ditemukan Di Klontong Toko Klontong Dan Itu Merupakan Bentuk Pelanggaran Yang Tentunya Akan Dipindah Lanjuti Nah Kemudian Ada Tiga Strategi Penting Dari Program Aksi Nasional Tersebut Yaitu Untuk Mengutus Mata Rantai Demand Dan Suplai Yang Dijabarkan Dalam Strategi Pencegahan Deteksi Dan Respons Jadi Pencegahannya Kita Lakukan Melalui Komunikasi Informasi Dan Edukasi Dan juga Tentunya Perlunya Pemberdayaan Masyarakat Karena Kami Menyadari Apa Namanya Bahwa Sebenarnya Apa yang Dilakukan Tindakan Ataupun Aktiviti Yang Tidak Sesuai Itu Mungkin Saja Tidak Difahami Oleh Masyarakat Apalagi Generasi Muda Jadi Sama Dengan Bapak Ibu Di BNN Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Dan KIE Kami pun Juga Ikut Untuk Melakukan Ini ya Pemberdayaan Masyarakat Kemudian Pengawasan Kita Melakukan Intensifikasi Masyarakat Intensifikasi Pengawasan Jadi Biasanya Kalau ada Sesuatu Yang Memang Tidak Sesuai Kami Akan Kami Di Badan POM Juga Punya Kedeputian Empat Yaitu Kedeputian Penindakan Yang Tugasnya Adalah Pengawasan Biasanya Kita Lakukan Di Sarana Legal Kemudian Dilanjutkan Apabila Ternyata Terjadi Diversi Dilanjutkan Tentunya Penusuran Penyelidikan Penyelidikan Di Sarana Legal Dalam Rangka Untuk Mendapatkan Atau Memberikan Hukuman Tindak Lanjut Rekomendasi Tindak Lanjut Dalam Rangka Menegakkan Sesuatu Yang memang Harusnya Dilakukan Sesuai Dengan Ketentuan Dan Peraturan Nah Itu Tadi Disebutkan Selain Pencegahan Pengawasan Kami Juga Melakukan Penindakan Yang Dilakukan Oleh Teman-teman Di Kedeputian Empat Dengan Intensifikasi Penindakan Kasus Berikutnya Next Pengertian Obat Itu Sendiri Karena Memang Kita Lagi Topiknya Tentang Obat Walaupun Tadi Disebutkan New Psychoactive Substances Sebenarnya New Psychoactive Substances Itu Adalah Sebenarnya Hampir Sama Cuman Kalau Obat Memang Sudah Terbukti Bahwa Ini Aman Dan Kalau Digunakan Sesuai Dengan Indikasi Dan Peruntukannya Jadi Obat Itu Adalah Bahan Atau Paduan Bahan Termasuk Produk Biologi Yang Digunakan Untuk Memengaruhi Atau Menyelidiki Sistem Fisiologi Atau Keadaan Patologi Dalam Rangka Penetapan Diagnosis Pencegahan Penyembuhan Pemulihan Peningkatan Kesehatan Dan Juga Ada Obat Yang Memang Fungsinya Untuk Kontrasepsi Untuk Manusia Jadi Obat Bisa Untuk Mencegah Penyakit Misalnya Vitamin Dan Sebagainya Atau Vaksin Yang Sebagaimana Saat ini Sedang Rame Vaksin Untuk Pencegahan COVID-19 Kemudian Bisa Menyembuhkan Penyakit Obat Obatan Tentunya Kita Tahu Ada Obat Anti Diabet Obat Ipertensi Dan Tentunya Obat Untuk Meningkatkan Kesehatan Obat Misalnya Obat Immunomodulator Untuk Meningkatkan Kesehatan Yang Pentingnya Vitamin Dan Sebagainya Bapak Ibu Mungkin Ini Cepat Saja Kita Tahu Bahwa Tadi Sudah Disinggung Sedikit Bahwa Ada Tiga Golongan Obat Yang Berlaku Di Indonesia Yaitu Obat Bebas Hijau Obat Bebas Terbatas Jadi Obat Bebas Terbatas Adalah Obat Yang Bisa Diperoleh Tanpa Reset Dokter Tapi Dengan Batasan Batasan Yang Yang Harus Diperhatikan Dan Yang Ketiga Berikutnya Selainnya Adalah Obat Keras Obat Keras Obat Dengan Logo Merah Dan K Ini Serta Obat Narkotika Jadi Jendol-jendol Ini Bulat-bulat Ini Kami Wajibkan Kepada Produsennya Pada saat Mereka Melakukan Registrasi Untuk Mencantumkan Supaya Mempermudah Konsumen Atau Siapapun Tahu Bahwa Oh Ini Obat Keras Berarti Saya Tidak Boleh Memperoleh Di Warung Di Toko Obat Tapi Saya Harus Ke Apotik Untuk Mendapatkan Informasi Yang Benar Penggunaannya Apa Efek Sampingnya Apa Nah Itu Adalah Konsumen Menanyakan Kepada Profesional Nah Next Baik Berat 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 Ijin Ibu di-unmute mungkin suaranya Tadi terpencet mute Oke Terima kasih Ibu Toki Tidak sengaja Oh ya Maaf Jadi ini adalah tugas tanggung jawab Badan POM yang kami coba menggambarkannya dalam satu slide Tugas ini kita sebut bahwa pengawasan obat dan makanan itu memang sepanjang life cycle Jadi misalnya itu dari mulai tahap pengembangan suatu obat Itu menjadi juga tanggung jawab Badan POM Misalnya sekarang kita tahu ya mungkin saat sekarang semua orang menunggu-nunggu vaksin Nah vaksin ini pengembangannya ada yang dilakukan uji klinik di Tiongkok Ada yang di Brazil Ada yang di Bandung Uji kliniknya Nah ini kita lakukan pengawalannya dari awal Jadi ini kita lihat dari akhirnya nanti singkat cerita Disetujui ya Akhirnya diproduksi di industri Kemudian keluar outputnya produk Baru produk itu disubmit dokumennya ke Badan POM Mereka harus membuktikan bahwa obat atau vaksin tersebut adalah aman Yang pertama aman Dan memberikan efektivitas dan juga mutunya terjaga Jangan misalnya obat itu ternyata terkontaminasi dengan zat-zat berbahaya dan sebagainya Nah ini yang menjadi perhatian Sehingga kalau akhirnya dari hasil evaluasi itu sudah disetujui Baru kami akan memberikan nomor izin edar Selain kita mengawasi produk Fasilitas produksinya juga kita lakukan inspeksi Dan akhirnya kita keluarkan sertifikat Once dia keluar nomor izin edarnya Obat ataupun produk itu akan diedarkan di masyarakat Nah beredar Kemudian kami tetap melakukan kegiatan Kalau yang di atas itu adalah Gambarnya adalah produk Kami akan melakukan Mengambil sampel Kita testing di lab Karena kami mempunyai lab di 33 provinsi Labnya juga besar-besar Lengkap Kemudian kami selain itu juga melakukan monitoring iklan Kadang-kadang iklan berlebihan Masyarakat akan mudah tergoda Demikian juga promosi Kemudian juga pengawasan farmacovigilance Karena pada saat uji klinik mungkin Jumlah subyeknya hanya berapa Seribu, dua ribu, tiga ribu Tapi once dilempar kepada masyarakat Jutaan memakai Nah itu harus tetap dipantau Dan itu adalah terkait dengan produk Sarananya pun juga kami awasi Baik itu produksi, sarana distribusi Apakah ada yang ini bocor, diversi Kemana ke saluran ilegal Nah ini menjadi tanggung jawab kita juga Nah seluruh kegiatan ini untungnya Kurang lebih dari sebenarnya udah lama Dari tahun dua ribuan Tapi dua tahun terakhir ini semuanya sudah secara elektronik Jadi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya Tidak perlu lagi datang ke kantor kita Semuanya secara online Sehingga akan mempermudah Jadi dokumen-dokumen tersebut pun mereka upload Jadi untuk dokumen produk Registration Untuk dokumen fasilitas Bahkan kalau mau ekspor-impor Juga semuanya bisa diajukan secara online Dalam pengawasan juga kami menerapkan Sesuai dengan peraturan Kepala Badan POM Bahwa produk Untuk mencantumkan QR Code Atau 2D Bar Code Sehingga nanti mudah dalam pengawasannya Dan ini juga pengawasan berbasis digital Ada beberapa aplikasi Yang sudah diterapkan di Badan POM Next Silahkan Nah bagaimana dengan hasil pengawasan Badan POM Tadi sudah disebutkan Ini merupakan beberapa obat Yang banyak ditemukan Diversi dari jalur distribusi legal Ke jalur ilegal Yang pertama adalah Somadril Tadi Yang mengandung karisoprodol Berdasarkan hasil pengawasan Badan POM Banyak disalahgunakan Dan diberi secara bebar Untuk mendapatkan efek fly Obat ini setelah diminum Akan berubah menjadi zat lain Yaitu meprobamat Zat kimia lainnya Jadi dia terurai Ternyata urayan itu Menjadi meprobamat Yang dapat menimbulkan efek euforia Berdasarkan hasil pengawasan Semua obat Yang mengandung karisoprodol Sudah dibatalkan Injin edar Yang tadi sudah disebutkan Sejak 2012 Sehingga apabila Obat ini Masuk Beredar Itu adalah obat ilegal Dan ternyata saat ini Sudah masuk ke dalam Golongan narkotika Sehingga memang Kalau sudah masuk golongan Narkotika Karena efek ketergantungan Yang tinggi Yang seingat saya Ini adalah golongan satu Jadi Tidak boleh digunakan Untuk pengobatan Tetapi boleh digunakan Untuk penelitian Nah obat lain Yang sering disalahgunakan Adalah Tramadol Obat ini juga banyak Ditemukan palsu Karena tingginya Demand Daripada penyalahguna Belum di Ini Apa namanya Penjualan secara online Gampang sekali ya Sampai ada satu Industri farmasi Saking capeknya Kita peringatkan Akhirnya dia bilang Udah deh Obat ini Saya kembalikan aja Ijin egarnya Karena sulit Dalam pengawasannya Terlalu banyak Demandnya Dan dia Tidak mau Reputasi namanya Akhirnya dia kembalikan Kami tidak akan menjual Nah ini adalah Bentuk tanggung jawab Dari pelaku usaha Selain bahaya Penyalahgunaan Obat palsu Juga sangat berbahaya Bagi kesehatan Karena tidak Diketah secara pasti Proses produksi Dan cemarannya Nah yang terakhir Adalah Contoh lain Adalah Dextrometor Fantunggal Merupakan obat Yang digunakan Untuk antitusif Yang tadi Disampaikan Banyak disalahgunakan Oleh anak muda Karena bisa menimbulkan Efek Euphoria Sehingga Obat ini Banyak disalahgunakan Di peredaran Dulu Tahun 2012 Sebenarnya Banyak Dextrometor Fantunggal Tetapi Waktu itu Akhirnya kami Berkesimpulan Karena banyaknya Penyalahgunaan Kita membuat Keputusan Kebijakan Yaitu Tidak boleh Beredar lagi Tidak boleh Diberikan Persetujuan Izin edar Untuk Dextrometor Fantunggal Dan akhirnya Yang diizinkan Karena Dextrometor Fantunggal Kalau digunakan Untuk obat batuk Terus terang Saya juga Masih menggunakan Itu Baik Maksudnya Kita akan reda Karena ini Penekan Batuk Tetapi Kalau dalam Jumlah banyak Itu yang Berbahaya Nah Dextro ini Masih boleh Dalam Bentuk Kombinasi Waktu itu Kami berpikir Bahwa kombinasi Tidak lagi Atau mengurangi Penyalahgunaan Ternyata Kombinasi pun Juga Masih banyak Digunakan Walaupun dosisnya Kecil Mereka mencampur Misalnya Menggunakan Sampai 10 Saset Dan sebagainya Untuk mendapatkan Efek Eforia tersebut Nah Bapak Ibu Ini Hasil Pengawasan Badan POM Ini Disebutkan Hasil Pengawasannya Terdapat Ini Masih Tahun 2017 Dan 2018 Pelanggaran Diversi Terhadap Redaran Obat Dimana Pelanggaran Yang paling Sering Adalah Pemanfaatan Obat-obat Bebas Terbatas Mengandung Prekursor Yang memberikan Efek fly Bagi Anak-anak Remaja Dalam Mengenangani Kasus Tersebut Badan POM Telah Melaksanakan Upaya Untuk Menekan Adanya Penyalah Obat Yang pertama Kami Menyusun Regulasi Dengan Merevisi Beberapa Peraturan Termasuk Peraturan Di bidang Distribusi Dan Sarana Pelayanan Farmasian Karena Kami Juga Institusi Yang dapat Mengeluarkan Peraturan Banyak Sekali Peraturan Dari Dampak Penyalahgunaan Ini pun Antara Lain Kami Coba Merevisi Peraturan Terkait Dengan Distribusi Kemudian Bekerjasama Dengan Stakeholder Terkait Dalam Peningkatan Pengawasan Misalnya Organisasi Profesi Ikatan Apotiker Indonesia Maupun Institusi Yang Lainnya Kemudian Kita Juga Melakukan Pembimbingan Kepada Pemilik Sarana Dalam Rangka Meningkatkan Awareness Dan Kemampuan Dan Tentunya Edukasi Kepada Masyarakat Nah Penyalahgunaan Prekursor Juga Masih Banyak Kita Temukan Prekursor Maksudnya Adalah Obat-obat Misalnya Kayak Venilpropanol Amin Obat-obat Untuk Itu Dekongestan Kemudian Ephedrine Pseudo-Ephedrine Ini Memang Banyak Disalahgunakan Kita Tahu Bahwa Obat-obat Ini Juga Bisa Menjadi Prekursor Untuk Pembuatan Sabu Ekstasi Dan Sebagainya Nah Ternyata Prekursor Ini Juga Digunakan Untuk Membuat New Psychoactive Substances Jadi Memang Apa Namanya Pengawasannya Kalau dosis Kecil Memang Oke Itu Baik Untuk Menyembuhkan Penyakit Tetapi Banyak Yang digunakan Pada saat Peredaran Dikumpulkan Mereka Membuat Produk-produk Lain Yang Bisa Dijual Dengan Lebih Mahal Sehingga Akhirnya Memang Tantangan Sekali Dalam Rangka Pengawasan Obat-obat Yang sebenarnya Harganya Murah Bermanfaat Bagi Masyarakat Tetapi Akhirnya Digunakan Dikumpulkan Dan Digunakan Diproduksi Untuk Memproduksi Obat-obat Ataupun Produk Yang Sering Disalah Gunakan Seperti Sabu Ekstasi Dan Juga Ternyata NPS Nah Dampak Penyalahgunaan Obat Mungkin Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Anjan Kita Lihat Ada Gambar Otak Silahkan Silahkan Ibu Mohon Ijin Waktu 5 Menit Lagi Ya Baik Ya Ini Jadi Silahkan Nah Silahkan Lanjut Aja Ya Ini Sudah Silahkan Tinggal Dua Slide Ya Mbak Nah Ini Upaya Badan Kong Tadi sudah Disebutkan Ada Strategi Pencegahan Pengawasan Dan Penindakan Silahkan Intensifikasi Pengawasan Tahun 2019 Badan Kong Melakukan Intensifikasi Pengawasan Pada Jalur Distribusi Dan Peredaran Terhadap Obat Yang Rawan Disalah Gunakan Berdasarkan Data-data Laporan Sarana Distribusi Karena Kami Secara Nasional Badan Kong Kita Juga Punya Aplikasi Inapsa Komgo ID Dan Juga Hasil Pengawasan Tahun Sebelumnya Ini Kelihatan Bahwa Diketahui Ada 65,30% Sarana Melakukan Penyaluran Yang Tidak Sesuai Jadi Penyaluran Kesarana Sarana Yang Tidak Seharusnya Tempat Untuk Penyaluran Obat Next Apalagi Yang Dilakukan Oleh Badan Kong Kami Tahun Ini Sudah Mengeluarkan Pengawasan Peredaran Obat Secara Daring Karena Memang Banyak Dijual Obat Obat Yang Banyak Disalah Gunakan Nah Ini Kami Mempunyai Kegiatan Juga Melakukan Ini Pengawasan Cyber Cyber Petrol Nah Ini Dilakukan Dengan Penelusuran Dan Akhirnya Kita Meminta Rekomendasi Untuk Take down Kepada Kominfo Ya Mungkin Itu Saja Yang Disampaikan Terima Kasih Ibu Dan Bapak Semua Atas Perhatiannya Mohon Maaf Jika Ada Yang Kurang Atau Kurang Berkenan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Ibu Dokter Andatogi J.Hutai Julu APT MH PLT Deputi Bidang Pengawasan Obat Narkotika Psikotropika Preskursor Dan Z-additif Sekaligus Direktur Standarisasi Obat Narkotika Psikotropika Preskursor Dan Sedat Aktif Badan Pengawas Obat Dan Makanan Penjelasan Yang cukup Singkat Di mana Dalam Paparan Kita bisa Mengetahui Badan POM Mempunyai Komitmen Dalam Pemberantasan Obat Ilegal Dan Penyalahgunaan Obat Dengan Strategi Pencegahan Pengawasan Dan Bahwa Intensifikasi Pengawasan Dilakukan Pada Jalur Distribusi Dan Peredaran Terhadap Obat-obat Yang rawan Disalahgunakan Dan Saat Ini Di masa COVID-19 ini Pengawasan Sudah Lakukan Secara Daring Bahkan Perizinan Dari Sejak 2 tahun lalu Sudah Dilakukan Secara Elektronik Sebelumnya Disampaikan Bahwasannya Pak Bapak Irjen Pol Dokter Andes Anjanta Mukaputra SHM HUM Sedang Ada Kegiatan Harus Meninggalkan Webinar Ini Mendamping Kepala BNN Untuk Kegiatan Diluar Jadi Segala Pertanyaan Yang Menyangkut Mengenai BNN Bapak Irjen Pol Dokter Anjan Pramuka Bisa Disampaikan Ditampung Dulu Secara Tertulis Nanti Akan Dibalas Melalui Media Yang Ada Jadi Mohon Ijin Pertanyaan Bisa Disampaikan Melalui Tertulis Dan Bapak Ibu Tetap Bisa Melakukan Aktivitas Pertanyaan Melalui Picture Chat Dengan Mertanya Menujukan Pada Siapa Pertanyaan Singkat Dan Jelas Kita Menginjak Ke Pembicara Berikutnya Sebelumnya Saya Sapa Lagi Teman-teman Yang Ada Baru Masuk Dari Sumut Dari Aceh Dari Seram Barat Dari Papua Luar Biasa Tetap Stay Disini Untuk Berdiskusi Dengan Kami Dalam Webinar Dengan Tema Waspadai Ancaman Narkoba Jenis Baru Saya Akan Mencapai Dulu Bapak Teri Zakyar Muslim Selamat Siang Bapak Selamat Siang Mbak Dia Terima kasih Senang Bertemu Di Kesempatan Kali Ini Bapak Teri Zakyar Muslim Beliau Adalah Kasub Dib Narkotika Direktorat Penindakan Dan Penyidikan Dirjen BEA Dan Jukai Kemenku Republik Indonesia Beliau Lahir Di Malang 7 November 1974 Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lencek Karta Di Mana Pengalaman Penugasan Beliau Banyak Sekali Tapi Di Kepala Bidang Penindakan Dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Maluku Kepala Bidang Penindakan Dan Penyidikan Kantor Wilayah Dijen Be Jukai Kalimantan Bagian Timur Dan Saat Ini Beliau Adalah Kepala Subdirektorat Narkotika Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ini Ini Beliau Akan Memaparkan Dengan Sinergitas Dan Strategi Pengawasan Narkotika Direktorat Jenderal Bia Jukai Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Kepada Bapak Teri Zakir Muslim Baik Terima kasih Mbak Diyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Nama Budaya Salam Kebajikan Dan Selamat Siang Sebagaimana Waktu Dan Kesempatan Yang Diberikan Oleh Moderator Mbak Diyah Terkait Dengan Topik Sinergitas Di Dalam Pengawasan Narkotika Dan NPS Tentu Kami Akan Memberikan Dari Sudut Pandang Hulu Dari Pemasukan Narkotika Maupun NPS Bagaimana Yang Ada Di Dalam Tema Webinar Ini Pertama Kami Ucapkan Terima kasih Dan Salam Hormat Yang Untuk Pak Komjen Paul Purna Wirawan Tok Garcia Nipar Yang Masih Setia Saya Lihat Di Layar Untuk Mengikuti Apa Yang Disampaikan Oleh Narasumber Dari Mulai Pak Anjan Pak Keral Kemudian Bu Togi Sampai Mungkin Kesempatan Diberikan Dibar Saya Kemudian Terima Kasih Juga Kepada Para Narasumber Yang Saya Pun Ikut Tercerahkan Dari Yang Disampaikan Mulai Dari Pak Anjan Terkait Dengan Situasi Global Dan Nasional Terkait Pemasukan Narkotika Dan NPS Kemudian Yang Disampaikan Pak Keral Bagaimana Substansi Narkotika Dan NPS Itu Menimbulkan Damage Atau Ketergantungan Maupun Kerusakan Kerusakan Yang Ditinjau Dari Sudi Pandang Kesehatan Dan Yang Disampaikan Oleh Ibu Togi Terkait Dengan Pengawasan Di Kalau Boleh Saya Katakan Di Hilir Atau Di Dalam Negeri Untuk Permasalahan Peredaran Barang-barang Yang Dikatakan Sebagai Narkotika Diskut Liga Dan NPS Tadi Mungkin Saya Hanya Melengkapi Dari Puzzle Atau Bagian Dari Apa Namanya Puzzle Tadi Yang Mungkin Bisa Melengkapi Bagaimana Pemasukan Narkotika Itu Bisa Masuk Ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Atau Kalau Menurut Bia Jukai Adalah Daerah Pabean Indonesia Yang Pertama Kami Sampaikan Bahwa Saya Mengquote Tadi Tagline Dari Yang Disampaikan Oleh Pak Anjan Dan Kami Berusaha Membuktikan Implementasi Dari Tagline Tersebut Kalau Boleh Dilihat Saya Sudah Memakai Baju Yang Ada Tulisannya Hidup 100% Jadi Untuk Permasalahan Narkoba Sebagaimana Dicanangkan Di dalam Hari Anti Narkotika Internasional Pada Bulan Juli Tahun 2020 Tagline Tersebut Kami Coba Untuk Kami Implementasikan Di Dalam Berbagai Macam Strategi Pengawasan Pemasukan Narkotika Ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Karena Demi Hidup 100% Itu Yang Pertama Yang Kedua Kami Sampaikan Bahwa Secara Umum Tugas Direkturat Jenderal Badan Jukai Sebagai Bagian Dari Kementerian Keuangan Yang Merupakan Salah Satu KL Yang Diberikan Tanggung Jawab Untuk Membuat Rencana Aksi P4GN Bagaimana Instruksi Presiden Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Yang Sudah Disampaikan Oleh Narasumber Terdahulu Kami Sebagai Direkturat Jenderal Badan Cukai Menjadi Bagian Dari Kementerian Keuangan Yang Mempunyai Fungsi-fungsi Utama Yang Salah Satunya Fungsi Community Protektor Atau Perlindungan Masyarakat Karena Kita Tahu Di Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Bahwa Tugas Bia Cukai Adalah Mengawasi Lalu Lintas Impor Dan Ekspor Barang Atau Pemasukan Atau Pengeluaran Barang Dari Luar Negeri Ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Atau Sebaliknya Dari Indonesia Ke Luar Negeri Atau Kita Katakan Bahasa Sehari-hari Sebagai Impor Dan Ekspor Nah Di Dalam Melakukan Pengawasan Fungsi Impor Dan Ekspor Tadi Itu Bia Cukai Salah Satunya Melakukan Pengawasan Terhadap Barang Yang Dilarang Dan Dibatasi Dalam Hal Ini Sebagaimana Disampaikan Di Tema Adalah Barang Berupa Narkotika Dan Narkotika Jenis Baru Atau New Psico Active Substance Jadi Disana Bia Cukai Mengawasi Setiap Perbatasan Yang Dalam Hal Ini Bisa Berupa Perbatasan Yang Ada Di Perairan Atau Sebagaimana Tadi Disampaikan Pak Anjan Bahwa Tidak Mungkin Kita Menutup Seluruh Jalur Garis Pantai Yang Ada Di Perairan Yang Melingkupi Pulau-pulau Di Wilayah Kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kemudian Juga Ada Perbatasan Yang Ada Di Darat Yang Menghubungkan Daratan Kita Dengan Daratan Yang Ada Di Negara Tetangga Atau Negara Sempadan Seperti Yang Ada Di Kalimantan Yang Ada Mulai Kalimantan Barat Sampai Dengan Kalimantan Timur Kemudian Juga Perbatasan Darat Yang Ada Dari Timor Leste Menuju Ke Nusa Tenggara Kemudian Perbatasan Darat Juga Yang Ada Berbatasan Dengan Papua Nugini Dan Papua Di Sana Kita Mempunyai Beberapa PLPN Atau Perintasan Batas Negara Yang Memang Dijaga Dan Diawasi Oleh Aparat Direktur Jenderal B Dan Juga Tentu Dengan Keberadaan Kita Di Dalam Kepulauan Yang Tidak Memungkinkan Bahwa Apabila Setiap Aparat Direktur Jenderal B Dan Juga Bergandengan Tangan Untuk Menjaga Garis Pantai Tidak Cukup Personilnya Sehingga Yang Mutra Diperlukan Adalah Bahwa Direktur Jenderal B Dan Juga Dalam Hal ini Menjadi Bagian Dari Program Rencana Kerja Atau Rencana Aksi B4GN Yang Dimana Liding Sektornya Adalah BNN Harus Bersinergi Atau Berkolaborasi Berkomunikasi Berkoordinasi Dan Berkolaborasi Dengan Para Aparat Penegak Hukum Khususnya Di Bidang Narkotika Dan Tentu Keberadaan Granat Dalam hal Ini Saya Sangat Menikuti Perkembangan Dari Granat Ini Sendiri Mungkin Sudah Lebih Dari 10 Tahun Granat Mengawal Sebagai Lembaga Sosial Kemasyarakatan Mengawal Pengawasan Terhadap Narkotika Ini Semenjak Undang-Undang Narkotika Itu Diciptakan Yaitu Tahun 97 Kalau Saya Tidak Salah Jadi Apa Namanya Konsen Granat Terhadap Pengawasan Narkotika Tentu Sangat Kita Rasakan Dan Terus Kita Perlukan Sehingga Kami Berharap Bahwa Kami Juga Terus Dilibatkan Di Dalam Kegiatan Kegiatan Granat Apabila Memang Itu Diperlukan Dalam Kaitan Dengan Pengawasan Batas Negara Termasuk Nanti Apabila Ada Informasi Informasi Yang Mengalir Baik Dari Granat Maupun Masyarakat Yang Disalurkan Melalui Granat Maka Kami Siap Untuk Menindak Lanjuti Itu Poin Berikutnya Keberadaan Tentang Bia Cukai Di Perbatasan Kemudian Tantangan Yang Dihadapi Bahwa Dengan Adanya Jalur Perbatasan Laut Maupun Darat Yang Memang Tidak Bisa Diantisipasi Secara Masing-masing Khususnya Oleh Direktur Jenderal Bia Dan Cukai Maka Sinergitas Dengan Aparat Penegak Hukum Lain Baik Di Laut Di Darat Maupun Di Udara Sangat Kami Perlukan Dan Wala Hasil Dari Hasil Sinergitas Tersebut Di Tahun 2020 Kami Sudah Berhasil BNN Dan Polri Dan Aparat Penegak Hukum Yang Lain Yang Ada Di Perbatasan Sudah Berhasil Melakukan Penindakan Atau Pengungkapan Sekitar 580 Kasus Dan Dengan Berat Total Narkotika Yang Kami Ungkap Sekitar 2,5 Ton Atau 2,500 Kilogram Dari Total Dari Januari 2020 Sampai Dengan Oktober Pertengahan Oktober Di 2020 Ini Kemudian Bahwa Sindikasi Internasional Memang Selalu Melihat Celah Baik Celah Geografis Maupun Celah Substansial Sebagaimana Tadi Sudah Disampaikan Pembahasan Pembahasan Terkait Dengan NPS Atau New Psikoactive Substance Demikian Juga Yang Dengan Adanya Isu-isu Strategis NPS Tersebut Direktur Jenderal Badan Jukai Berusaha Untuk Melakukan Pengawasan Yang Lebih Intensif Kepada NPS Tadi Nanti Akan Kami Jelaskan Beberapa Contoh Kasus NPS Dan Melalui Mana Saja NPS Itu Masuk Ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Narkotik Yang Paling Populer Dimasukkan Dari Negara Tetangga Maupun Transif Di Negara Tetangga Yang Paling Populer Masuk Ke Wilayah Indonesia Adalah Met Ampetamin Atau Lebih Banyak Dikenal Dengan Istilah Jalanan Sabu Atau Mungkin Sab Dikatakan Karena Memang Menyerupai Dengan Kristal Kristal Ais Dan Garam Dan Di Dalamnya Mengandung Zat Met Ampetamin Itu Bisa Berasal Langsung Dari Negara Tetangga Mungkin Diproduksi Oleh Negara Tetangga Atau Berasal Dari Negara Ketiga Yang Transif Melalui Negara Tetangga Apabila Dia Berasal Dari Jalur Laut Bisa Jadi Dia Berasal Langsung Dari Golden Crescent Maupun Golden Triangel Kalau Golden Crescent Itu Daerah Bulan Sabit Emas Yaitu Ada Iran Pakistan Afganistan Kemudian Kalau Golden Triangel Itu Negara-negara Yang Ada Di Triangel Asia Tenggara Ada Birma Myanmar Vietnam Dan Laos Kemudian Dia Bisa Transit Melalui Thailand Dan Bisa Juga Transit Melalui Malaysia Maupun Bahkan Singapura Untuk Masuk Ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Jalur Yang Ditempuh Pun Bervariasi Dari Mulai Jalur Menggunakan Kapal Kargo Jalur Menggunakan Kapal Kayu Tradisional Kemudian Jalur Ship To Ship Atau Bertukar Barang Di Tengah Laut Antara Kapal Kemudian Jalur Yang Menggunakan Kapal Yang Dinamakan Sebagai High Speed Craft Atau Kapal Dengan Kecepatan Tinggi Kemudian Menggunakan Juga Kargo Container Menggunakan Juga Lewat Udara Melalui Jalur Kargo Udara Maupun Jalur Penumpang Udara Melalui Kargo Yang Berupa Mail Service Atau Lebih Banyak Dikenal Sebagai Perusahaan Jasa Pipan Sebagaimana Kita Tahu Semacam Jasa Postel Kemudian Juga Menggunakan Jalur Perdagangan Yang Akhir Akhir Ini Menjadi Trending Topik Yaitu Jalur Perdagangan Online Atau Daring Dan Kita Pun Mengantisipasinya Juga Melalui Sebagaimana Tadi Disinggung Sama Ibu Tobi Dari Badan POM Tadi Melalui Crawling Di Media Sosial Atau Penjelajahan Di Media Sosial Dan Sampai Sejauh Ini Kita Kerjasamakan Dengan Badan Narkotika Nasional Maupun Kepolisian Republik Indonesia Dalam Baris Krim Di Direktor 4 Tidak Bidana Narkotik Baris Krim Polri Sudah Sekitar Mencapai 90 Kasus Dan Dengan Berat Kurang Lebih Sekitar 156 Kilogram Untuk Perdagangan Baik Narkotika Psikotropika Maupun New Psikoaktif Substance Jadi Itu Yang Didapatkan Dari Pengungkapan Melalui Daring Atau Online Sehingga Di masa Pandemik Saat ini Sebagaimana Disampaikan Narasumber Narasumber Terdahulu Tidak Menutup Celah Dan Kesempatan Mereka Untuk Memperdagangkan Narkotik Dan New Psikoaktif Substance Mengingat Memang Narkotika Ini Adalah Zat Atau Bahan Yang Kalau Diperdagangkan Sangat Gampang Dan Menjadi Instant Money Atau Mudah Menciptakan Atau Memproduksi Keuntungan Dan Dalam Kondisi Pandemik Orang Lagi Memerlukan Baik Penyalahgunaan Narkotika Maupun Memerlukan Benefit Atau Keuntungan Dari Perdagangan Atau Peredaran Gelap Narkotika Sehingga Mereka Akan Selalu Bermetamorfosa Untuk Mengantisipasi Apa yang Sudah Dilakukan Aparat Penegak Hukum Termasuk Direkturat Jenderal Badan Jukai Untuk Menentukan Modus Modus Operandi Terbaru Sehingga Mereka Bisa Lolos Dari Pengungkapan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Di Bidang Narkotika Terkait Dengan New Persuco Active Saftan Ini Sendiri Maka Dapat Kami Sampaikan Bahwa Yang Paling Populer Kita Ungkap Di Dalam Operasi Pengungkapan Penyelundupan Maupun Peredaran Gelap NPS Itu Yang Banyak Diungkap Adalah Fubinaka Kemudian Pika Dan Pinaka Dan Kita Tahu Untuk Fubinaka Dan Pika Sudah Masuk Terlebih Dahulu Kedalam Lampiran Undang-Undang 35 Tahun 2009 Yang Memang Sebagai Penentu Dari Lampiran Tersebut Dari Kementerian Kesehatan Sedangkan Kami Adalah Mengantisipasi Apa-apa Yang Daftar Barang Yang Dilarang Yang Ditambahkan Di dalam Lampiran Undang-Undang 35 Tahun 2009 Untuk Kami Antisipasi Pemasukannya Melalui Jalur Impor Nah Fubinaka Pika Maupun Pinaka Ini Banyak Dimasukkan Melalui Jalur Udara Yaitu Kargo Udara Kemudian Jalur Post Maupun Jalur Menggunakan Perusahaan Kiriman Yang Mungkin Merengnya Tidak Bisa Saya Sebut Di Sini Itu Adalah Jalur Yang Dipergunakan Untuk Pemasukan Sedangkan Sumber Dari NPS Yang Sebagaimana Tadi Saya Sampaikan Itu Berasal Dari Daerah China Dan Daerah Hongkong Yang Kemudian Bisa Jadi Daerah Dikirim Ke Indonesia Maupun Transit Via Malaysia Kita Kita Tahu Bahwa Penggunaan Fubinaka Pika Dan Pinaka Sebagaimana Tadi Singgung Juga Oleh Narasumber Narasumber Terdahulu Adalah Untuk Menjadi Apa Namanya Dioplos Atau Disemprot Kepada Tembakau Yang Akhirnya Hasil Produk Akhirnya Adalah Tembakau Gorilla Atau Dengan Berbagai Metamorfose Merk Yang Lain Yang Intinya Menjadikan Tembakau Menjadi Mixing Atau Campuran Dengan NPS Tadi Untuk Dikonsumsi Dimana Satu Unit NPS Itu Bisa Menghasilkan 70 Unit Untuk Tembakau Gorilla Apabila Dicampur Dengan Tembakau Dimana Satu Kilogram NPS Dapat Memproduksi 70 Kilogram Tembakau Gorilla Bisa Kita Bayangkan Sedangkan Mungkin Harga Per 5 Gram Tembakau Gorilla Bisa Mencapai 400 Sampai 500 Ribu Jadi Sepanjang 2020 Direkturat Jenderal Badan Jukai Terkait Dengan NPS Ini Terutama Pika Fubinaka Dan Pinaka Dari Luar Negeri Kita Ungkap Sebanyak 46 Kasus Kurang Lebih 11,7 Kilogram Kemudian Untuk Kasus Yang Digunakan Untuk Kita Ungkap Melalui Jalur Daring Atau Online Berkolaborasi Dengan BNN Dan Polri Itu Sebanyak 37 Kasus Di 2020 Sejumlah 1,5 Kilogram Yang sudah bisa Terungkap Sampai Dengan Sindikasi Mulai Dari Supplier Dari Dari Fubinaka Sampai Kepada Pengecer Dari Tembakau Gorila Itu Sekali Kasus Kalau Pengumuman Sindikat Bisa Mencapai 5-7 Orang Yang Mungkin Sekarang Rata-rata Tersangka Dari Kasus-kasus Tersebut Itu Sekitaran Antara Umur 16 Tahun Sampai 35 Tahun Untuk Perdagangan Tembakau Gorila Nah Demikian Mungkin Yang Bisa Kami Sampaikan Sedikit Tentang Permasalahan Pengawasan NPS Oleh Direkturat Jenderal Badan Jukai Kembali Secara Deduktif Bahwa Kami Sampaikan Strategi Direkturat Jenderal Badan Jukai Yang Menjadi Core Atau Inti Utama Dari Strategi Direkturat Jenderal Badan Jukai Adalah Sinergitas Bersama Aparat Hukum Nasional Maupun Aparat Hukum Internasional Ini Akan Mempermudah Kami Untuk Saling Bertukar Informasi Dan Melakukan Joint Task Force Atau Operasi Gabungan Atau Operasi Bersama Baik Di Dalam Negeri Maupun Bersama Dengan Aparat Tenaga Hukum Yang Ada Di Luar Negeri Mengingat Bahwa Narkotika Merupakan Transnasional Organized Crime Atau Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara Dari Situ Kami Menguatkan Sumber Daya Kami Untuk Selalu Mengikuti Perkembangan Isu Strategis Terkait Dengan Narkotika Baik Internasional Maupun Nasional Kemudian Kami Juga Memperkuat Alat-alat Deteksi Yang Kami Miliki Baik Berupa Trist Detektor Maupun Identification Detektor Maupun Image Detektor Maupun Kita Tahu Bia Cukai Mempunyai Unit K9 Atau Unit Anjing Pelaca Yang Memang Sudah Banyak Mengungkap Kurang Lebih 30% Kasus Yang Diungkap Oleh Direkturat Jenderal Bia Dan Juga Termasuk Yang Disampaikan Oleh Bapak Irjen Pol Anjentram Muka Di depan Tadi Mengenai 1,6 Kilogram Sabu Yang Ada Di Kepulauan Riau Itu Untuk Mendapatkan Selain Ditargeting Untuk Mendapatkan Identifikasi Adanya Penyembunyian Sabu Tersebut Menggunakan Anjing Pelaca Atau Genen Direkturat Jenderal Bia Dan Juga Yang Berstasion Di Batam Mungkin Itu Mbak Diyah Sekilas Mungkin Saya Tidak Berkepanjangan Agar Saya Bisa Membantu Untuk Memersingkat Waktu Dari Narasumber Demikian Mbak Diyah Nanti Apabila Ada Yang Memang Perlu Kita Bahas Kami Bersedia Untuk Menanggapi Baik Secara Lisan Maupun Secara Tertulis Demikian Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Terima Kasih Atas Ketempatan Yang Diberikan Salam Hormat Dari Kami Seluruh Aparat Direkturat Jenderal Badan Cukai Yang Kami Wakili Dalam Pemberantasan Penjelundupan Narkotika Terima Kasih Kepada Masyarakat Seluruhnya Yang Telah Men-support Informasi Maupun Memberikan Amanah Untuk Penugasan Kepada Kami Menjaga Negara Menjaga Untuk Apa Namanya Pemasukan Barang-barang Larangan Demikian Mbak Diyah Terima Terima Assalamualaikum Terima Jenderal Dijak 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 Dapat Peningkatan Penindakan New Psycho-Active Substance Dimana Masih Terdapat Jenis Barang Yang yang belum ditetapkan sebagai NPS. Dan di sini digarisbawahi bahwasannya Dirjen, Bea dan Cukai merupakan bagian dari rencana aksi P4GN yang dikoordinasikan oleh BNN sebagai leading sector dan bekerjasama dengan seluruh stakeholder dan seluruh aparat dalam melakukan penindakan dan pengawasan yang terjadi selama ini. Luar biasa penelitakan oleh Dirjen, Bea Cukai. Nah, sekarang kita saatnya untuk berdiskusi karena waktu mungkin diskusi hanya melayani yang ada dalam feature chat karena sekarang sudah pukul 1 lebih 8 menit, sudah agak mulor. Mungkin kita akan diskusi langsung, saya akan membaca beberapa hal yang ada dalam feature chat dan saya akan menunjukkan kepada siapa pertanyaan yang disampaikan. Mungkin yang pertama pertanyaan ditujukan kepada Bapak Dr. Gerald Mario Semen SPKJ KSH dari AD Joharudin. Bagaimana bisa menentukan orang yang tergantungan NPS bila zat-zat tersebut belum teridentifikasi sebagai golongan narkotik atau psikoterapik? Silahkan Pak Dokter langsung dijawab saja pertanyaannya. Iya. Ijin Ibu Moderator. Jadi sebenarnya kalau dalam kriteria diagnosis penyakit NPS itu sudah dikenal sebenarnya. Kalau kami dari segi medik itu, kalau Bapak Ibu bisa melihat di penggolongan diagnosis penyakit yang dikeluarkan oleh WHO, di dalam kriteria diagnostik International Classification of Disease, ICD yang ke-10, NPS itu dimasukkan dalam kode F1.9, F19. Jadi F19 itu adalah tempat pengelompokan ketergantungan psikoterapik yang lain. Nah, jadi NPS itu dikatakan ketergantungan kalau memang satu pertama memang dilaporkan oleh pasien bahwa dia menggunakan NPS. Terutama tadi yang paling banyak sekarang di Indonesia itu ketergantungan kanabinoid. Kemudian yang kedua, memang mereka tidak melaporkan, tapi pada waktu kita melakukan pemeriksaan urin dengan metode GCMS. Jadi kalau dengan urin biasa yang stick itu nggak akan ketemu. Ini harus dengan GCMS. GCMS itu alat periksa singkatan dari gas kromatoform emas spektromektar. Nah, jadi kita akan menemukan. Jadi nanti urin itu diuapkan, kemudian nanti komputer akan membaca kandungan kandungan kimiawi dari urin tersebut. Dan kita akan menemukan NPS-NPS yang ada. Nah, memang sebagian besar daripada pengguna itu tidak mengenal sat yang dia pakai. Memang sebagian besar dia tidak mengenal. Dia hanya pakai aja ikut-ikutan teman, tanpa dia tahu kandungannya. Karena itu tadi sebagaimana yang kami sampaikan bahwa banyak orang hanya bilang memakai tembako gorila, tapi kandungannya dia nggak tahu. Apakah gorila ini kandungannya pinaka atau kubinaka. Jadi dia tidak tahu. Yang penting dia pakai gorila. Padahal mungkin gorila produksi bulan Maret itu kandungannya udah berbeda dengan gorila yang produksi bulan Oktober. Karena tadi sesuai dengan kandungan yang ada di dalam gudang daripada jaringan pembuatnya. Nah, jadi kriteria ketergantungan ada karena memang itu sudah diatur di dalam ICD-10 kode F1.9, kode F19. Itu aja barangkali Ibu Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Gerald Mario. Mungkin pertanyaan berikutnya kepada Ibu Dr. Randa Togi J. Hutajulu APTMH. Dari Pak Blijianpol Purnalian Dr. Randa Simpson Sugiyar atau MSI. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap obat-obatan dan makanan khususnya narkoba jenis baru atau NPS. Dan bagaimana cara strategi untuk masih banyaknya NPS yang belum terdaftar di dalam Permen. Mungkin itu Bu Togi. Ya, mungkin Bu Togi belum mengaktifkan. Ya, silahkan Bu. Oke, mungkin Bu Togi belum mengaktifkan kamera dan juga masih mute. Sebelumnya saya mengingatkan kepada seluruh peserta webinar kali ini bisa mendownload semua materi yang ada di chat. Bahan sudah kami berikan di sini. Silahkan bisa langsung mendownload. Dan saya juga menyapa beberapa teman juga yang masih istia. Di sini ada Ibu Kristina dan para penanya yang masih hadir. Ya, karena Bu Togi belum mengaktifkan kamera, mungkin kita pindah dulu ke pertanyaan untuk Bapak Terry Zakir Muslim. Ini sebenarnya pertanyaan untuk BNN, tapi mungkin bisa relevan juga untuk Pak Terry. Bagaimana cara mengukur efektivitas pelaksanaan program pencegahan penyalahguna narkoba? Bagaimana kriteria keberhasilan program dalam pencegahan terhadap penyalahguna narkoba tersebut? Pertanyaan dari Pak Bobi Rahman. Mungkin bisa dibantu untuk menjawab, Pak Terry. Silahkan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang memang sebenarnya memerlukan pengajian dan diskusi yang panjang. Namun memang banyak variable-variable yang bisa menentukan efektivitas dari pengawasan tersebut. Dalam hal ini kami melihat dari sudut pandang kepapianan atau beacukai. Mungkin sebagaimana kami sampaikan, tidak bisa lepas kami dengan sinergitas yang sudah berlangsung, sedang berlangsung, dan akan terus dikuatkan. Karena kompilasi-kompilasi dari data yang ada itu tetap diperlukan untuk melihat secara global bagaimana apakah pengawasan tersebut sudah berlangsung efektif atau tidak. Tentu ini tidak bisa dijawab dalam waktu tiga atau lima menit. Namun tetap itu memerlukan survei yang komprehensif karena ada beberapa variable. Baik dari supply maupun dari demand. Cerita dari supply dan dari demand saja banyak variable yang kita tidak bisa mengukur langsung. Tapi harus melakukan surveillance kepada entry point-entry point dari supply narkotik itu sendiri dari luar negeri. Kira-kira kita harus menentukan apakah semua titik yang beresiko untuk penyelundupan narkotik sudah betul-betul kita mitigasi atau belum. Dalam hal ini saya bisa sampaikan perkembangan dari tahun ke tahun kalau kita lihat jumlah kasus yang diungkap oleh Direkturat Jenderal Bia dan Cukes saja tentu ini tidak berdiri sendiri. Tapi sebagian berkolaborasi dengan BNN dan sebagian berkolaborasi dengan Polri. Dan ada juga kolaborasi sebelumnya dengan rekan-rekan dari TNI, Angkatan Laut maupun Angkatan Darat yang ada di Pengamanan Perbatasan maupun di Patroli Laut. Kalau kita lihat di data yang mungkin kami sudah share di apa namanya bahan tersebut terjadi peningkatan jumlah pengungkapan. Memang satu sisi akan kita pandang sebagai terjadi peningkatan efektivitas pekerjaan pengawasan. Namun kita tetap harus bandingkan kira-kira peningkatan jumlah pengungkapan tersebut apakah sudah cukup mengurangi demand atau mengurangi keinginan atau permintaan atau peredaran yang ada di dalam negeri. Tentu ini harus dilakukan survei secara komprehensif. Dalam hal ini nanti biasanya BNN akan melakukan survei di akhir tahun dan untuk menjadi pijakan analisa di awal tahun berikutnya. Nanti akan didapatkan bagaimana jumlah prevalensi penyalahgunaan narkotika biasanya. Itu baru kita kembangkan. Bagaimana kita akan melakukan langkah-langkah berikutnya di tahun yang berikutnya. Namun demikian saya sampaikan juga perkembangan dengan adanya kondisi pandemik saat ini bahwa penyalahguna atau sindikat atau jaringan sudah menggunakan daring sebagai salah satu bagian dari jalur perdagangan narkotika dan NPS kami sudah juga melakukan sinergitas dari sejak awal Januari 2020 dengan BNN maupun dengan Polri untuk mulai melakukan penelusuran atau pelacakan di daring. Dan walhasil sudah cukup banyak yang berkaitan dengan Direktur Jenderal BN dan Jukai yang diungkap kurang lebih sekitar 90 kasus sampai di Oktober 2020. Berarti sebulan bisa sekitar 10 kasus. Ya kan 10 bulan ya. Sekitar 9 sampai 10 kasus per bulannya yang menggunakan daring. Dan ini biasanya akan berkembang begitu tertangkap sindikat yang ada di ujungnya nanti akan berkembang apakah ada barang tambahan barang bukti tambahan ataukah ada pengembangan-pengembangan yang baru. Nah ini tidak bisa kita tinjau dari salah satu sisi saja. Namun kalau saya lihat secara keseluruhan sinergita sudah sangat berjalan efektif dan mungkin perlu dikuatkan lagi dan dikuatkan lagi. Mengingat yang kita hadapi adalah selalu bermetamorfosa karena mereka selalu mempelajari bagaimana kita bekerja. Kita bekerja sendiri, mereka akan tertawa dan tersenyum dan tepuk tangan. Kita bekerja bersama, mereka akan berusaha tetap mencari celah baik memanfaatkan internal konspirasi maupun memanfaatkan celah-celah sinergitas yang ada. Jadi cerita tentang apakah sudah efektif saya yakinkan bahwa yang kami lakukan dengan sinergitas sudah cukup efektif. Namun apakah sudah cukup efektif secara sempurna? Karena kesempurnaan itu tidaklah selalu ada. Dan kita harus selalu melakukan continuous improvement atau perkembangan-perkembangan yang berkelanjutan perubahan-perubahan berkelanjutan baik dari sisi penguatan internal maupun bersinergi dengan aparat penegak hukum yang lain. Demikian secara kualitatif bisa saya sampaikan Mbak Dia kalau secara kuantitatif tentu harus dijawab dengan angka dan survei secara komprehensif baik dari sisi supply maupun dari sisi demand. Karena demand kita tahu nanti bisa diukur dari bagaimana efektivitas pekerjaan yang dilakukan oleh rekan-rekan yang ada di Badan POM, ada di RSKO maupun yang ada di pengawasan dalam negeri yang lain maupun di dalam rehabilitasi. Mungkin kombinasi dari analisa terhadap statistik supply dan demand tersebut nanti bisa menjadi jawaban walaupun tidak tetap tidak bisa menjadi jawaban yang sempurna. At least itu menjadi patokan kita untuk melakukan kontinus improvement terhadap pengawasan peredaran gelap narkotika. Demikian Mbak Dia. Ya terima kasih Pak Terry. Mungkin sudah bisa menjawab pertanyaan Pak Bobi Rahman yang memang nanti akan kami sampaikan ke Bapak Deputi Widang Pencegahan dari BNM. Saya akan kembali lagi kepada pertanyaan untuk BPOM di mana Ibu Dokter Andatogi Jehuta Julu sedang ada kegiatan dan akan digantikan oleh Ibu Ratna Irawati. Apakah bisa tersambung Ibu Ratna Irawati? Halo Ibu Ratna Irawati? Mungkin di-unmute. Terima kasih Ibu Dia. Silahkan Ibu Ratna Irawati. Mohon maaf tadi karena tidak bisa di-baik. Jadi untuk terkait dengan pengaturan NPS ya Ibu ya, itu di penggolongannya ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM tentu akan mendukung terkait pembahasannya. Jadi kami akan memberikan informasi terkait hasil pengawasan. Juga contoh seperti Karisoprodol ya Bu ya, yang sebelumnya adalah obat yang terdaftar, yang mendapatkan izin edar dari Badan POM. Tapi kemudian kami hentikan izin edarnya karena banyak penyalahgunaan dan saat ini ditetapkan sebagai golongan narkotika. Untuk itu Badan POM mendukung dari sisi informasi hasil-hasil pengawasan kami Bu. Dan nanti yang menetapkan penggolongannya adalah dari Kementerian Kesehatan. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Ratna Irawati atas jawaban mengenai pertanyaan dari Pak Simpson mengenai sistem pengawasan dan pemeriksaan hukum terhadap obat-obatan makanan khususnya narkoba jenis baru. Pertanyaan yang sama dari Pak Noven Mahendra, sebenarnya sama persis dengan pertanyaan Pak Bobi Rahman yang sudah dijawab oleh Pak Teri Zakir Muslim. Mungkin saya akan mencoba untuk menyapa kalau ada Pak Dan Hidayat di sini. Apakah Pak Dan Hidayat saya lihat ada online tapi kalau bisa menyalakan kamera atau menyalakan mic-nya kalau mendengar saya. Selamat siang Pak Dan Hidayat. Apakah mendengar saya Pak Dan Hidayat? Ya, mungkin saya akan membacakan saja pertanyaan yang sudah ada di chat. Pertanyaan dari Pak Dan Hidayat. Yang pertama, apakah pengguna NPS tidak memahami bahaya yang bisa ditimbulkan oleh penggunaan NPS tersebut? Yang kedua, apa yang menjadi daya tarik NPS bagi pengguna? Yang ketiga, apakah pengguna narkoba lama banyak yang pindah ke NPS? Dan terakhir, bagaimana Bepom dapat mengawasi cara dalam mengawasi peredaran narkoba secara daring? Apakah menggunakan telemedicine? Mungkin pertanyaan Pak Dan Hidayat ini bisa dijawab oleh Bapak Dr. Gerwat Mario dan juga Ibu Ratna Irawati. Mungkin kesempatan pertama kepada Bapak Dr. Gerwat Mario. Silahkan. Ya, terima kasih menjawab pertanyaan Pertanyaan Dr. Dan Hidayat bahwa apakah pengguna NPS itu tidak tahu? Sebenarnya NPS ini kan didesain dalam dalam bentuk yang familiar. Tadi misalnya ganja sintetik seperti rokok dan kita tahu bahwa rokok itu sejak puluhan tahun atau mungkin ratusan sudah dihisap oleh bangsa Indonesia. Sehingga dengan membuat dalam bentuk yang ramah-ramah penggunaannya sudah dikenal oleh masyarakat, itu membuat banyak orang terkecoh dengan NPS ini. Seakan-akan, oh itu kok rokok ya. Jadi memang banyak pengguna itu baru sadar kalau dia sudah mengalami dampak buruk. Pengalaman klinis kami sebagai dokter, ya banyak kita menemukan orang-orang itu baru mau berhenti kalau dia sudah jadi mengalami gangguan jiwa berat, sudah psikotik, ya. Sudah nggak bisa kuliah lagi, ya. Baru kemudian mau berhenti. Tapi itu sudah terlambat karena dampak buruknya. Makanya sebenarnya peran dari Granat, BNN dalam mensosialisasikan dampak buruk ini sangat penting, ya. Bahwa NPS itu tidak ramah, ya. Harus kita sampaikan ke masyarakat. Bahwa NPS itu memberikan dampak buruk yang tidak bisa diperbaiki lagi untuk jangka waktu lalu. Yang kedua, tentang kenapa orang beralih kepada NPS. Kita tahu bahwa banyak orang itu mencari NPS karena NPS itu menawarkan efek yang berbeda. Tadi sudah disampaikan bahwa narkotika ada yang stimulan, depresan, halusinogen. NPS itu kadang-kadang dari satu NPS itu bisa memberikan dua atau tiga efek yang tadi. Yang tidak ada pada penggunaan yang lain. Misalnya kalau orang pakai ekstasi, pakai sabur, itu stimulan. Tapi NPS itu ada jam tertentu dia jadi stimulan, ada jam tertentu dia jadi depresan. Atau ada jam tertentu dia stimulan, jam tertentu dia jadi halusnegan. Jadi efek yang berbeda. Nah itu yang membuat kemudian banyak pecandu yang sudah lama, sudah bosan dengan narkoba tradisional. Saya menyebut tradisional. NPS itu kan yang baru. Berarti narkoba yang tradisional itu kemudian mencoba cari yang baru. Dan memang sifat dari para pecandu itu memang selalu untuk mencari hal-hal yang baru. Ada enggak yang baru? Memang tidak ada pecandu yang kemudian loyal dengan satu jenis narkoba. Dia biasanya sudah bosan dengan A, dia akan pindah ke B. NPS ini menawarkan pengalaman-pengalaman emosional yang baru kalau dia menggunakan. Karena tadi yang sifatnya bervariasi, kemudian cara penggunaannya juga bervariasi, sehingga bahkan mungkin sekarang, tadi untuk pertanyaan nomor satu, bahkan kalau kita lihat rokok elektrik itu dianggap sebagai hal yang normal. Padahal sekarang banyak ya. Banyak rokok elektrik, bahkan nanti BNN bisa menyampaikan. Dan ternyata kandungan cairan di rokok elektrik itu adalah sudah berisi NPS. Bukan lagi klikol, tapi sudah dicampurkan dengan NPS. Jadi ini yang membuat kemudian NPS ini menjadi ancaman terbesar kita ke depan. Sabu sebentar lagi mungkin akan ditinggalkan karena mahal. Tapi NPS itu murah. Dan ini menjadi ancaman kita ke depan. Itu saja barangkali Ibu Moderator. Ya, terima kasih mungkin yang ditambahkan oleh Bu Ratna Irawati. Silahkan Bu Ratna. Ya, baik. Tadi terkait pertanyaan ini ya Bu, terkait pertanyaan bagaimana pengawasan secara daring ya. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Badan POM memang saat ini juga sebetulnya kami mendukung ya. Ada kemudahan-kemudahan terkait dengan adanya transaksi melalui daring. Namun memang kami harus melakukan pengaturan bagaimana penjualan obat daring ini adalah memang sesuai dengan aturan-aturan dan kami dapat melakukan pengawasannya. Untuk itu memang Badan POM memiliki upaya-upaya, yaitu dengan membuat regulasi, yaitu kami menerbitkan peraturan Badan POM nomor 8 tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan secara daring. Selain itu juga kami memiliki patroli siber, kami memiliki patroli siber untuk seluruh komoditi, baik untuk bidang obat, kemudian obat tradisional, untuk kosmetik dan pangan. Nah, kami memiliki tim-tim ini dan kami juga ada perkuatan kelembagaan, yaitu saat ini baru saja kami memperoleh izin dari Kementerian PAN-RB, kami menambah satu unit baru, direktorat baru, yaitu direktorat yang khusus menangani cyber. Ya, artinya bahwa nanti akan ada yang khusus mengawasi terkait penjualan obat secara daring. Secara prinsip sebetulnya di Peraturan Badan POM nomor 8 bahwa sarana yang boleh menjual obat secara daring itu haruslah sarana yang memiliki izin. Jadi seperti izin secara offline atau konvensional, artinya memiliki sarana, kemudian memiliki izin untuk menjual, contoh misalkan apotek, kalau obat bebas-bebas terbatas adalah toko obat, tapi harus beri izin. Nah, kemudian ada penanggung jawabnya. Jadi tidak boleh sembarang orang yang bisa menjual obat secara daring. Jadi itu aturan-aturan yang sudah kita lakukan. Dan untuk melakukan patroli cyber atau cyber patrol, itu Badan POM terus-menerus, kami melakukan crawling, dan kami bekerja sama dengan Kementerian Kominfo dan juga Asosiasi E-Commerce atau IDEA. Jadi kami minta merekomendasikan untuk Januari sampai dengan Agustus 2020 ini sudah hampir sekitar hampir 50 ribu, hampir 50 ribu link. Persisnya yang 49.426 link penjualan-penjualan obat dan napsa yang ilegal, yang kemudian kami minta direkomendasikan untuk diblokir. Itu yang kami lakukan untuk tugas-tugas di dalam pengawasan penjualan obat secara daring. Demikian Bu Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rana Irawati dari BBM. Mungkin karena waktu yang sangat terbatas, satu lagi mungkin pertanyaan dijawab oleh Pak Terry mungkin mengenai, mungkin singkat, apa saja program unggulan dari DJPJ dalam upaya pencegahan peradaran dan agungan narkoba. Baik, langsung terkait karena yang ditanyakan terkait dengan program unggulan DJPJ dalam pengawasan narkoba maupun NPS. Yang pertama adalah penguatan di dalam unit pengawasan narkotika itu sendiri. Kami sampaikan bahwa sesuai dengan peraturan Presiden No. 57 tahun 2019, bahwa kami diberikan kesempatan untuk meningkatkan level pengawasan narkotika dari level eselon 3 di Subdirekturat Narkotika, itu akan menjadi di dalam pengodokannya nanti menjadi level eselon 2 atau setingkat dengan direktorat. Dan sudah diberikan izin oleh Kemenpan RB, kami sedang melakukan penyusutan di dalam keputusan Kementerian Keuangan. Sehingga kemungkinan nanti tahun depan secara organisasi dan secara kapasitas SDM akan berkembang menjadi unit eselon 2 di Direkturat Narkotika yang ada di bawah Direkturat Jenderal B dan Jukai. Itu yang pertama. Ini untuk menyikapi peningkatan eskalasi sinergitas, sehingga ketika kami duduk bersama dengan aparat penegah hukum yang lain, baik di nasional maupun internasional, sudah tidak ada lagi kecanggungan tentang penguatan sinergitas maupun leveling tersebut. Sehingga kami pun siap untuk meningkatkan kapasitas bersama-sama dengan aparat penegah hukum narkotika yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kami akan berusaha memverifikasi target, tidak hanya berdasarkan ronda-ronda patroli maupun perindakan, tapi kita berusaha untuk membentuk unit untuk targeting center. Sehingga penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia, penggunaan sumber daya berupa dana dari DIPA, dan penggunaan sumber daya yang diberikan oleh negara lain bisa kita berlakuan secara efektif dan efisien untuk mendapatkan target. Jadi penggunaannya berdasarkan target operasi sebagaimana mungkin kita mengadopsi, sistem-sistem yang dilakukan oleh BNN maupun oleh Baris Krim Polri. Tentu dengan mengkombinasikan sumber daya kami dengan kombinasi dengan sumber daya BNN dan Baris Krim Polri, maupun aparat penegah hukum yang lain, akan membuat sinergitas yang menghasilkan hasil lebih daripada kita melakukan dengan sumber daya masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kami akan terus mengintensifkan, dan kami akan mencoba untuk bekerjasama dengan Badan POM maupun aparat penegah hukum yang lain di dalam melakukan crawling online. Karena kita tahu memang di situasi pandemik kami berusaha untuk meningkatkan pengawasan melalui jalur online juga. Kemudian yang terakhir adalah bahwa kami tidak bosan-bosan dan tidak segan-segan untuk meningkatkan proses sinergitas, baik secara intelijen maupun secara operasi gabungan. Yang dulunya kita melakukan operasi masing-masing, saat ini kami sedang mengintensifkan operasi gabungan baik di air, di perairan dengan Bahar Kam Polri, kemudian juga bekerjasama dengan Baris Krim Polri, bekerjasama dengan BNN terkait dengan target operasi. Demikian juga kami lakukan di jalur perbatasan darat. Kami sedang membentuk joint task force atau gugus tugas bersama domestik dan internasional bersama dengan negara tetangga. Kemudian berikutnya adalah kami mengintensifkan pengawasan penumpang maupun kargo udara yang saat ini sedang sebagian adalah menurun berdasarkan alat transportasi yang ada. Namun ternyata tidak mengecilkan kesempatan untuk para sindikat narkoba ini melakukan aktivitasnya. Terbukti dengan tertangkap terakhir 12 kg sabu berasal dari Afrika yang kita kerjasamakan atau kita sinergikan dengan Baris Krim Polri dan mungkin di situ merupakan pengungkapan sabu yang terbesar di jalur udara. Kalau jalur laut mungkin sudah biasa adanya pemasukan sabu-sabu yang besar. Namun jalur udara kita anggap sebagai bahwa material dari sabu tersebut tentu lebih berkualitas tinggi karena dia berani menggunakan jalur udara. Demikian sementara unggulan-unggulan program yang kami lakukan di Direkturat Jenderal Badan Cukai tentu tetap mengutamakan atau mengedepankan sinergitas bersama apart penegak hukum di bidang narkotika selai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 dan apart penegak hukum yang lain yang sifatnya bisa berhubungan dengan kami di perbatasan. Maupun tidak kalah pentingnya kami tunggu informasi dari masyarakat yang memang memiliki informasi terkait dengan sindikasi perdagangan gelap maupun perhubungan gelap narkotika. Demikian Mbak Dia. Ya terima kasih kepada Pak Terry. Terima kasih juga kepada seluruh penanya. Kita sudah menyelesaikan sesi diskusi, tanya jawab kepada Pak Simpson, kepada Pak Bobi Rahman, kepada Pak Nofrian Mahendra, dan Hidayat, dan juga Pak Adi Joharudin. Terima kasih juga kepada yang menjawab. Dari BNN nanti akan kami sampaikan secara tertulis kepada Pak Irjen Paul Dokterandes Anjan Samukaputra, SHM HUM, kepada Pak Dr. Gerald Maria Semen, SPKJKSH, Ibu Dr. Natalogi yang kali ini ada Ibu Ratnawati Irawati dari BPLM, dan Pak Terry Zakiar Muslim. Sekarang kita menginjak ke acara pembacaan kesimpulan yang dibacakan oleh Bapak Brickjen Paul Purnawirawan, Dr. Andes Simpson Sugiyarto, MSI, Kepala Departemen Pembinaan dan Pendidikan Masyarakat DPP Granat. Waktu sudah tepatkan, silakan Pak Simpson. Terima kasih. Kesimpulan webinar Granat tanggal 22 Oktober 2020 dengan tema Waspadai Ancaman Narkoba Jenis Baru. Narkotika bagi sebagian kalangan, khususnya para pecandu dan kalangan pebisnis, barang haram tersebut dipuja sebagai barang yang sangat menarik dan istimewa. Oleh karenanya, narkotika alami selalu dikembangkan secara haram dengan berbagai cara, baik yang bersifat sintetik maupun semisintetik, selalu dikembangkan melalui berbagai turunan secara ilmiah dengan rumus-rumus kimia termasuk NPS. Berbagai jenis sat atau obat-obatan yang didesain untuk menyamarkan dan membedakan dengan berbagai jenis narkoba yang dikenal seperti ganja, pokain, heroin, sabu, ekstasi yang diatur di dalam undang-undang. Masyarakat dan aparat harus berpikir keras soal desain-desain NPS yang baru, termasuk modus operandi dalam ekspansi bisnis haram tersebut. Dalam upaya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, harus dilakukan secara bersama-sama, menyeluruh dan bersinergi oleh semua pihak antara pemerintah dan masyarakat, termasuk metode yang dipakai. Harus ada keseimbangan antara metode supply reduction dan metode iman. Maaf. Saya ulangi. Kebanggaan terhadap keberhasilan dalam menyita ratusan kilogram narkotika dan menangkap ratusan pengedar maupun bandar, ternyata secara faktual belum bisa menyelesaikan masalah. Kita harus berpikir cerdas dalam mengelola supply dan iman. Hidup 100 persen dengan dimensi sadar, sehat, produktif, dan berbagai dan bahagia menjadi capaian yang diharapkan kita semua. Banyak faktor yang mempengaruhi tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika antara lain, demografis dan geografis serta kondisi sosial ekonomi dan lain sebagainya. Ini mengakibatkan persoalan narkotika seperti tidak ada ujungnya. Tidak ada pilihan lain untuk mencegah dan memberantas, yaitu kita harus bersinergi, bersatu menghadapinya, baik aparat negara maupun seluruh komponen negara. Dalam upaya pengawasan badan POM secara insentif adalah bagian dari strategi memutus mata rantai, peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkotika, termasuk NPS. Hal ini karena adanya tren pelanggaran yang berubah-ubah. namun salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah diversi penyalur obat yang berujung pada penyalahgunaan obat dan adanya kebocoran dari sarana lehal serta peredaran obat secara daring. Obat adalah zat yang memiliki karakteritis, sifat, dan keamanan yang spesifik yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan menyembuhkan penyakit. Namun, apabila disalahgunakan, akan menimbulkan efek fisik, efek kognitif, dan efek visual yang pada akhirnya dapat menimbulkan dan dapat membahayakan kesehatan. Rekomendasi, aparat pemerintah yang terkait harus saling bekerjasama, bersinergi antara Kementerian Kesehatan, Badan POM, PNN, dan Pia Jukai, dan tidak boleh merasa terdepan. Segera hilangkan ekosektora. Hasil penelitian, baik itu dari PNN, Badan POM, maupun Kementerian Kesehatan, dalam berbagai tanaman baru, segera disesuaikan regulasinya. Tidak perlu menimbulkan korban terlalu banyak, dan jangan sampai Indonesia menjadi pangsa terbesar dalam pengembangan narkotika sintetik maupun semisintetik termasuk NPN. melakukan penguatan regulasi dan bekerjasama secara sinergi dengan stakeholder terkait dalam peningkatan pengawasan obat-obatan dan makanan, serta meningkatkan bimbingan kepada pemilik sarana apotek atau tenaga kefarmasian. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat secara terus menerus dalam rangka menekan atau memutus mata rantai suple dan timat. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Brijanpong Punawiran Dr. Anderson Sugiyar TMSI yang sudah membacakan kesimpulan untuk diskusi kali ini. Sebelum mengakhiri diskusi, ada akhir kata dari Bapak Komjenpol Punawiran Dr. Anderson Togar MSI yang sudah setia dari pagi sampai saat ini masih stand by terus untuk bersama-sama kita mengikuti webinar ini. Silahkan Pak Komjenpol Terima kasih Ibu Dia. Terima kasih. Saya akan selalu siap untuk granat dan siap untuk keluarga masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Karena mereka harus para bercandu harus diselamatkan dan orang-orang yang belum juga mesti harus kita cegah supaya jangan sampai jadi pemakai. Tapi terus terang hari ini sangat saya bangga sekali acara kita hari ini berjalan dengan baik. Dituntun oleh seorang artis yang sudah tidak asing lagi dan tetap setia ada di situ duduk menunggu kemudian juga dimoditori oleh seorang pakar yang luar biasa yang sangat rendah hati walaupun pintar cerdas tapi rendah hati banyak pengalaman-pengalaman yang apa namanya yang sudah dicapai tetapi tetap rendah hati itu yang penting Ibu Dia. Saya doakan Anda tetap terus berkembang karena masih muda dan juga tentu terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan para Granat yang ada di seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini dengan baik dan juga mungkin tamu-tamu yang bukan dari anggota keluarga besar Granat dan juga tidak lupa tentunya kepada Bapak Jenderal Bambang Karsono yang terus dengan rela hati ikhlas memberikan tenaga pikiran kesempatan semua perlengkapan atau sarana-prasarana yang ada di Universitas Tayang Karajaya ini dan saya tidak lupa juga kepada rekan saya Pak Jenderal Dr. Hairuddin Ismail yang menyatakan tadi kepada saya Togar saya ikuti terus bahwa ini acara ini terima kasih banyak Jenderal mudah-mudahan sampaian tidak akan apa namanya bosan-bosan untuk terus mendorong kami juga untuk melakukan kegiatan yang positif seperti ini juga kepada Dimas General Winarto dan teman-teman dari keluarga besar Universitas Bayang Karajaya ada Pak Setanggang ada sahabat saya dari Palembang dulu juga ada Bapak Wakil Rektor mohon maaf saya lupa lupa namanya dan tentu saja juga Pak Hilman ini beliau ini juga orang tua kita yang hebat Hilman Swedi dari asli Bang Kalemadura Pak Turino juga terima kasih kemudian Pak Selamat Pribadi juga terima kasih dan semua para awak-awak yang bekerja di belakang peralatan-peralatan yang ada ini saya haturkan terima kasih banyak kita saya katakan sekali lagi termasuk hari ini sesuatu yang sangat membagakan saya sangat bangga saya berjalan dengan baik teratur dan bermuatan para pembicaranya juga oke-oke walaupun juga pembicara terdahulu juga bagus-bagus ini semua adalah hasil kerjasama kita kita akan terus bekerja bekerja dan bekerja bagi kemajuan Indonesia yang akan terus kita harapkan berjaya di bawah kemungkinan Bapak Presiden kita dan kita akan terus bergerak untuk membantu pemerintah menyelamatkan gerasi muda dari bahaya narkoba Pak Simpson terima kasih banyak sudah menyiapkan mempertanggungjawabkan dan juga menyampaikan kesimpulan yang cukup bernas itu juga terima kasih banyak baik dengan segala rasa puji dan syukur garyat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa maka webinar hari ini yang kita beri topik puas padai ancaman narkoba jenis baru saya nyatakan ditutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Namo Buddhaya Salam Kebajikan Indonesia Merdeka Terima kasih pada Pak Pak Komjen Paul Purnal Wendokan The Stogar MC Anipar MS yang sudah menetap acara sesi diskusi dengan semangatnya yang luar biasa saya yakin kita semua juga akan tetap selalu bersemangat dalam memerangi berantasan penyelagunaan narkoba kami ingatkan nanti di akhir sesi dipandung Mbak Edis akan ada sesi foto bersama kita sudah menyelesaikan sesi paparan dan diskusi dengan tema Waspada Ancaman Narkoba Jenis Baru yang disenggarakan oleh Granat dan bekerjasama dengan Universitas Bayangkara Jakarta Raya terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pembicara yang luar biasa Bapak Irjen Po Dr. Randes Anjan Pramuka Putra SHM HUM Bapak Dr. Gerald Maria Semen SPKJ Konsulen SH Ibu Dr. Randa Togi J Hutta Julu APT MHA Bapak Teri Zakyar Bapak Teri Zakyar Muslim dan Ibu Ratna Irawati dari BPLM yang sudah bantu menjawab terima kasih juga kepada seluruh persatuan yang kalau saya sebutkan mungkin bisa sampai malam hari gitu dari Maluku dari Karawang Bekasi dari Tual dari Purbalingga dari Pasuruan dari Buru Selatan dari teman-teman di Menteng Pegangsaan Timalungun D.I.E Kaltim Kaltaru Aceh Papua Jeneponto Sumut Riau Bali Sulsel Aceh Barat tadi Biren luar biasa begitu banyak yang tidak bisa berselang satu persatu yang tetap setia di sini juga teman-teman dari seluruh Granat seluruh BPOM BNN dan juga DJP dan seluruh para peserta yang tidak bisa dihubungkan satu persatu terima kasih sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekilafan kami kembalikan acara kepada pembawa acara yang sangat cantik Mbak Edis Adelia silahkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih Mbak Diyah luar biasa kita sudah menyelesaikan sesi-sesi paparan dan juga diskusi dengan tema Waspadai ancaman Narpo Bajenis Baru yang barusan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Dr. Diyah Ayu Permatasari STSIP MIR luar biasa sekali dan selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan doa oleh Bapak Gilman Swadi SIKOM MPD kepada Bapak kami persilakan terima kasih bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Marilah kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Untuk itu izinkan saya membawakannya dalam cara agama Islam. Ya Allah, Ya Tuhan kami, pada hari ini telah kami laksanakan kembali salah satu perintah engkau, mensiarkan Amar Ma'ruh Nahimungkar, di mana sementara ini kita sedang menghadapi ujian darimu Ya Allah dengan adanya pandemik COVID-19. Dari seluruh yang kita lakukan hari ini, kami memohon kepada engkau Ya Allah, semoga bahaya narkoba dan juga tentunya pandemik COVID-19 dapat segera berakhir di bumi kita. Dan semoga kita semua, umatnya, selalu konsisten berperan sebagai pemikir dan pejuang anti-narkoba. Allah mengatakan, bahwa kalau kita meyakini dan melakukan amal soleh, perbuatan, pasti mendapatkan janji manfaat dan nikmat dari Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Rabbana hatina bidunia hasana, wabil akhirati hasana, wakina azab al-ar. Alhamdulillah hirubil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya sebelum penutupan, kita menyanyikan lagu bagimu negeri, hadirin dimohon berdiri dan tetap tidak menyanyikan lagu, hanya mendengarkan saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Hadirin diminta duduk kembali. Ya, sebelum penutupan, kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon dipersiapkan tangan yang diangkat semuanya. Boleh siap-siap ya. Coba kalau yang belum dibuka videonya, boleh dibuka videonya kepada seluruh peserta. Ini momen yang luar biasa. Insya Allah kita akan... Ya, tidak persiap. Oke. Bagian besar sudah dibuka videonya ya. Bentar. Bentar, sudah siap semuanya. Ya. Oke. Gimana mas? Cukup? Semuanya sudah ya. Ya, Alhamdulillah. Tiba juga kita di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang luar biasa hebat. Dan hari ini saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan. Masya Allah, Masya Allah bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih kepada seluruh peserta sesi, paparan, dan diskusi dengan tema waspadai ancaman narkoba jenis baru. Terima kasih juga kepada Bapak Rektor Ubara Jaya yang berkenan menjadi tuan rumah dalam acara webinar pada hari ini. Terima kasih Bapak. Dan demikian, acara saya tutup. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang mendatang. Saya Adisa Adilia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini model ini. Ini mobilnya. Sampai bertemu kembali pada hari ini.